HSSB Season 5, Benar-benar Gadis Pemberani Setelah mengikuti jejak Meng Wan selama beberapa waktu, mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangannya. Sementara Yan Zhao Ge sedikit menyesal tentang ini, dia masih tidak terlalu kesal karenanya. Namun, tidak lama kemudian, bawahannya mengirimkan berita bahwa mereka sekali lagi menemukan keberadaan Meng Wan. Yan Zhao Ge dan yang lainnya tidak berhenti untuk terlalu memikirkannya, sekali lagi berangkat mengejar mereka. Namun, beberapa gunung kemudian dan agak jauh, semua jejak gadis itu sekali lagi menghilang. Ada sesuatu, setelah menemukan pola berulang ini mencurigakan, kata Yan Zhao Ge saat dia berhenti berjalan, pandangan yang dalam kematanya. Salah satu sarjana bela diri berpakaian hitam di sampingnya mengangguk, sepertinya kita sedang diberi umpan dan dibawa ke suatu tempat. Melihat ke arah pegunungan yang tinggi dan megah yang mengjulang di depan, Yan Zhao Ge merenung, penyergapan. Sepertinya tidak, dalam perjalanan kami ke sini, kami telah melewati banyak lokasi penyergapan yang cocok. Petik 2 Setelah mempertimbangkan sejenak, sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya, baiklah, mari kita lihat apa yang kamu lakukan nanti. Dia melambaikan tangannya, mengisyaratkan kelompok itu untuk bubar, dan banyak praktisi bela diri berpakaian hitam segera berpencar tanpa suara saat mereka bergabung ke dalam hutan lebat. Sementara itu, Yan Zhao Ge melanjutkan perjalanannya melalui pegunungan dan hutan. Beberapa saat kemudian, seorang praktisi bela diri berpakaian hitam tiba-tiba kembali, melaporkan, Tuan Muda, dekat lembah sekitar 1 km sebelah timur dari sini, murid dari klan Matahari Suci telah terlihat. Saat Yan Zhao Ge memandangnya untuk konfirmasi, praktisi bela diri berpakaian hitam itu mengangguk. Mereka semua adalah murid muda dari alam pemurnian tubuh, orang-orang yang menemani Cao Yuanlong ke Siling Dragon Abyss sebelumnya. Mari kita lihat, Yan Zhao Ge mulai menuju ke timur. Menyembunyikan gerakan mereka, kelompok Yan Zhao Ge diam-diam dan tanpa suara berjalan ke sekitar lembah. Mereka mendaki salah satu puncak gunung di samping, lalu melihat ke lembah. Apa yang mereka lihat adalah bahwa pada saat ini, di dalam lembah, telah terjadi konfrontasi. Di satu sisi ada sekelompok tiga orang yang semuanya berpakaian jubah putih, dengan lambang matahari bertato di lengan merah mereka. Mereka persis murid dari klan Matahari Suci. Ketiga tatapan itu semuanya terfokus pada satu orang. Mengipasi dengan longgar, mereka samar-samar terlihat seolah-olah mereka bisa mengelilingi pihak lain pada saat itu juga. Pihak lain, yang saat ini sedang berselisih dengan mereka, sebenarnya adalah seorang gadis remaja. Pakaian putih, pedang hitam, rambut panjangnya yang indah mengalir di belakangnya seperti air terjun. Di samping gadis remaja itu berjongkok seekor anjing kecil hitam-kecil, saat ini menatap dengan wajah penuh kehati-hatian pada tiga murid klan Matahari Suci yang saat ini dikelilingi oleh tuannya. Garis pandang Yan Zhao Ge jatuh ke pedang pendek di tangan gadis remaja itu. Hitam legam seperti tinta, di bawah sinar terik matahari, sebenarnya tidak menimbulkan pantulan cahaya apapun. Seolah-olah itu bukan logam, objek, tetapi, lebih tepatnya, arang hitam. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, Yan Zhao Ge masih bisa merasakan ketajaman yang dipancarkan oleh pedang hitam pekat itu, karena itu mengirimkan hawa dingin yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Gadis remaja itu memegang rat pedang pendek di tangannya, tidak bergerak sedikitpun. Sementara dia berpakaian putih, pakaiannya berbeda dari apa yang biasanya terlihat pada murid klan Matahari Suci. Namun, melihat sikap yang dia gunakan untuk memegang pedangnya, alis Yan Zhao Ge berkedut. Ah, pisau pembakar surga yang memiringkan barat. Bersamaan dengan Heaven Streaking Palem dan Sunset Towsan Illusionary Palems, West Tilting Heaven Incinerating Blade adalah salah satu dari tujuh seni matahari besar yang hanya diturunkan di antara murid garis keturunan langsung mereka. Kekuatannya juga terkenal di seluruh delapan dunia ekstremitas. Gadis berpakaian putih ini, jelas juga berasal dari klan Matahari Suci sejak lahir. Apakah dia mempelajarinya secara diam-diam dan karena itu dikejar, atau apakah ini karena fragmentasi dalam klan itu sendiri? Petik 2 Merasa sedikit tertarik, Yan Zhao Ge menyuruh orang-orang berpakaian hitamnya untuk berpencar. Beberapa dari mereka melanjutkan pencarian Meng Wan, sementara yang lain terus berjaga-jaga di luar lembah. Saat ini, tatapan ketiga murid klan Matahari Suci itu semua tertuju pada gadis remaja berpakaian putih. Salah satu dari mereka, seorang pemuda yang tampak sedikit lebih tua, mulai berbicara, kakak magang junior Feng, kami semua hanya membantu kakak magang senior Xiao. Maaf jika kami telah menyinggung Anda. Petik 2 Gadis remaja berpakaian putih itu tertawa, betapapun banyak bicara, itu semua tidak berguna. Sepertinya Anda tidak berniat membiarkan saya lewat. Pada akhirnya, itu semua akan tetap bergantung pada kartu truf siapa yang lebih kuat dalam adu kekuatan yang sebenarnya. Petik 2 Menyerupai peluru yang ditembakkan secara berurutan dari laras pistol, kata-kata gadis itu mengalir keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi, namun ditebas dengan bersih seperti pisau, karena setiap kata itu disampaikan dengan sangat jelas. Saat dikelilingi oleh musuh yang kuat, ekspresinya tidak berubah, saat dia terus berbicara dan tersenyum seolah-olah dunia ini baik-baik saja. Murid klan Sun Suci lainnya, yang sedikit lebih muda kali ini, tertawa, membiarkanmu lewat adalah sesuatu yang jelas tidak akan kami lakukan. Tetap saja, kita tidak benar-benar perlu bertarung, bukan? Petik 2 Memang benar bahwa kamu, kakak magang kakak Feng, sudah berada di ranah sarjana bela diri, tapi itu sudah menjadi masa lalu. Petik 1 Sekarang, dengan luka lamamu yang belum pulih, dan luka baru di atasnya juga, kamu tidak dapat menarik aurakimu, dan bahkan kibatinmu lemah. Dengan tidak bahkan setengah dari kekuatan Anda yang sebenarnya tersisa, jangan sia-siakan usaha sia-sia untuk berjuang lagi. Petik 2 Jadilah gadis yang baik dan ikuti kami kembali untuk melihat kakak magang kakak Siao, bukan begitu. Jika tidak, jika kami benar-benar bertengkar, Anda mungkin akan mengalami lebih banyak cedera. Dan bagaimana kami tahan melihat itu terjadi? Petik 2 Yan Zouge tersenyum kecil dari tempatnya di pinggir lapangan. Sementara tiga murid klan Matahari Suci tampaknya memegang keunggulan absolut, pisau pembakar surga yang memiringkan barat itu ganas dan kejam. Jika gadis itu benar-benar habis-habisan, mereka juga khawatir akan terluka. Mampu menghancurkan keinginan lawan untuk bertarung jelas ideal. Setidaknya, dengan sinyal yang sudah dikirim, hanya melalui penundaan waktu saja, anggota klan Sun Suci lainnya akan segera tiba di sini. Pada saat itu, menangkap gadis remaja di depan mata mereka akan semudah membalikkan telapak tangan. Dari sudut pandang Yan Zouge, gadis itu sebenarnya cantik yang langka. Meskipun dia tidak bisa menandingi penampilan Meng Wan yang menakjubkan, dan juga tidak memiliki kecantikan anggun Sikong King, dia, paling tidak, masih setara dengan Lin Yusao. Dia memiliki wajah berbentuk telur, fitur wajah lembut dan alis yang tegas. Hidungnya jelas sedikit besar, sedikit kurang ketika ditempatkan di samping sisa kecantikannya. Namun, yang paling mencolok adalah sepasang matanya, yang memancarkan keberanian yang jarang terlihat di antara mereka yang berjenis kelamin lebih adil. Tidak seperti Meng Wan, Sikong King dan Lin Yusao yang sudah sangat cantik dari pandangan pertama, ini adalah kecantikan yang tumbuh di mata seseorang, semakin orang melihatnya. Saat dia mengamati dengan cermat, dia berpikir bahwa, mungkin, penampilannya sebenarnya tidak kalah dengan Meng Wan dan Sikong King. Hanya saja dari mata gadis ini, Yan Zouge juga bisa melihat niat membunuh yang sangat kuat yang jauh melebihi norma di samping keberanian itu. Pedang hitam legam miliknya, benar-benar telah melihat darah. Gadis remaja itu tertawa, apa yang kamu tunggu, datang saja dan tangkap aku, kenapa tidak. Bertindak tangguh tapi sangat lemah di dalam, itu tiga lawan satu, dan kamu masih harus sangat berhati-hati. Petik 2. Dia melihat sambil tertawa ke arah murid klan Matahari Suci di seberangnya, sebuah ujung tombak perak yang benar-benar terbuat dari timah terlihat bagus tapi sebenarnya tidak berharga. Petik 2. Ekspresinya sedikit berubah, murid klan Matahari Suci itu mendengus. Kemudian, menatap gadis itu, senyumnya perlahan berubah menjadi menyeramkan, kurasa kakak magang kakak Feng pasti kekurangan laki-laki beberapa hari ini. Tapi yang tidak saya ketahui adalah, bagaimana Anda memenuhi kebutuhan Anda. Jangan beritahu saya bahwa Anda telah menggunakan anjing hitam itu di kaki Anda. Tidak heran kau selalu membuatnya di sisimu. Petik 2. Tetap saja, melakukannya dengan seekor anjing, itu pasti terlalu berat bagimu, kakak perempuan magang. Apakah Anda ingin saya, saudara laki-laki magang junior Anda, untuk membantu Anda? Petik 2. Mendengar ini, gadis itu tidak bingung sedikitpun, karena dia hanya berkata dengan lambat dan santai, sayang sekali, kamu salah menebak. My little meati, adalah perempuan. Petik 2. Anjing hitam kecil di dekat kakinya menjerit dua kali, saat ia menatap dengan ganas pada murid klan matahari suci itu. Tetap saja, jika dilihat dari dekat, memang ada kekurangan sesuatu yang tergantung di pangkal pahanya. Gadis itu berkata dengan kecepatan santai sendiri, adapun tusuk gigi kecilmu itu, saudara laki-laki magang junior, kamu bisa melupakannya. Bahkan jika Anda mematahkannya menjadi dua lalu meletakkan kedua bagiannya berdampingan, ketebalannya hanya akan setebal dua tusuk gigi. Gadis manapun itu, itu tidak akan pernah memotongnya. Petik 2. Mendengar kata-katanya, wajah murid klan matahari suci langsung memucat karena marah. Rekannya yang lain di sampingnya mendengus saat dia menatap gadis dengan ekspresi menjijikkan di wajahnya, kakak magang senior sepertinya begitu akrab dengan ukuran kakak-kakak magang kai, sepertinya Anda memiliki pengalaman pribadi dengannya. Petik 2. Aku menebaknya, gadis itu tertawa meremehkan, mengenai apakah aku benar atau salah, saudara magang junior ini kai bisa melepas celananya sekarang dan mari kita lihat, bukankah kita semua akan tahu pasti. Petik 2. Magang junior saudara kai dan kebutuhan mendesaknya saat ini untuk menjelaskan dirinya sendiri agar dia tidak menjadi korban serangan jantung, bahkan pengamatian Zhao Ge saat ini tercengang, dan kehilangan kata-kata total. Nona muda ah, meskipun dikatakan bahwa praktisi wanita tidak boleh terlalu memperhatikan formalitas, perilaku Anda saat ini. Ada kemungkinan 80% karena Anda masih muda dan tidak berpengalaman di bidang itu, sementara 20% lainnya juga memiliki ada hubungannya dengan Anda yang masih muda dan tidak berpengalaman. Betapa gagahnya, bersaing dengan orang-orang di bidang yang lebih rusak. Namun, bagaimana itu cocok? Murid yang bermarga kai itu merasa malunya berubah menjadi amarah, saat dia berjalan ke arah gadis itu dengan senyuman jelek di wajahnya, apakah aku benar-benar seorang tusuk gigi atau bukan, kamu akan tahu nanti. Mengangkat alisnya, gadis remaja itu berkata dengan tenang, kakak magang junior ini, kamu sebenarnya bisa tetap di posisimu saat ini. Karena aku, kakak perempuan magangmu, akan pergi. Bahkan sebelum kata-katanya terdengar, cahaya pedang sudah menyala. Rasanya seperti matahari tiba-tiba dibuat miring ke barat, sebelum mulai jatuh ke arah itu. Di mana cahaya pedang menyala, tampak seolah-olah langit dan bumi akan segera dibakar di tempat. HSSB 42, cahaya pedang berkedip, terjadi peristiwa penting. Tangan putih seperti giyok, pedang hitam seperti tinta. Namun, yang muncul adalah ombak besar kemasan, menyerupai sinar terik matahari. Matahari tidak lagi tergantung tinggi di langit. Sebaliknya, setelah meluncur ke bawah dalam busur yang megah namun anggun, sekarang turun dari langit, membakar tanah di sekeliling. Cahaya pedang dingin langsung menyebabkan tiga murid klan matahari suci mengalami perasaan tercekik, karena mereka jatuh ke dalam kepanikan. Dengan penurunan yang begitu besar dalam basis kultifasinya, mengalami luka serius, sementara juga tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan artefak itu, bagaimana mungkin kekuatan pukulannya begitu ganas dan mendominasi. Dari sudut pandang punggungan gunung, mata Yan Zauge bersinar, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Saat dia tidak bergerak, biarkan saja. Namun, begitu dia benar-benar bergerak, hanya dari satu gerakan itu, Yan Zauge sudah tahu bahwa pertempuran itu sudah berakhir. Gadis ini, yang terluka jelas, seharusnya tidak bisa menggunakan kekuatan asli dari basis kultifasinya sama sekali. Mengabaikan aura Ki seorang sarjana bela diri yang sudah tidak mungkin untuk ditarik, bahkan Ki batinnya harus lemah hingga ekstrim. Dari tiga tahap utama alam pemurnian tubuh, tahap penempaan tubuh, tahap penghubung meridian dan tahap pengarahan Ki, dia hanya dapat, paling banyak, menggunakan tingkat kekuatan yang setara dengan Ki awal. Mengarahkan panggung. Dan tiga lawan di depannya, juga berada di tahap awal pengarahan Ki. Meski begitu, satu lawan tiga, kemenangan tetap diraih gadis remaja ini. Meskipun dia pernah menjadi seorang sarjana bela diri, jauh melebihi tiga lawan ini dalam hal pengalaman dan kemampuan membedakan, mampu menang dengan mudah, pemahaman dan pemahaman gadis ini atas seni bela diri yang dia kembangkan jelas jauh, jauh melebihi dirinya. Lawan. Hanya dari satu pukulan pedangnya, Yan Zauge sudah bisa yakin bahwa jika keduanya berada di alam kultivasi yang sama, bahkan Xiao Shen mungkin bukan tandingannya. Kapan klan Matahari Suci menghasilkan murid yang luar biasa? Yan Zauge mengelus dagunya, dari kelihatannya, dia baru berusia 17-18 tahun. Ketiga murid klan Matahari Suci masing-masing juga memiliki artefak. Sekarang mereka semua berada di alam perbaikan tubuh, mereka semua sama-sama tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari artefak yang mereka miliki. Namun, pedang pendek hitam gadis itu sepertinya mampu mengabaikan prinsip itu, karena dengan mudah menekan artefak lawannya di kepala. Di mana cahaya pedang bergerak, angin bertiup kencang dan awan melonjak, petir mengguncang daratan, dan matahari mulai miring ke barat. Dalam sekejap mata, tiga murid klan Matahari Suci telah dikalahkan. Memegang pedang pendek hitam, gadis remaja itu berdiri di depan mereka, tawanya seringan awan dan selembut angin, aku mengatakannya sebelumnya, Anda sebenarnya bisa saja menunggu di posisi semula. Petik 2 Murid klan Matahari Suci yang bermarga ke itu menangis ketakutan, kamu berani menyakiti kami. Kakak magang senior siao dan klan tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Petik 2 Dengan Grand Mastermu, dan sekarang juga Mastermu mati, tidak ada orang yang bisa melindungimu lagi. Seluruh tubuh gadis itu bergetar. Senyuman di wajahnya langsung lenyap, saat dia menatapnya, bertanya, kamu mengatakan sesuatu terjadi pada Tuanku. Siapa yang melakukannya? Magang saudara laki-laki kai mendengus, sebelumnya, ketika sekelompok iblis api menyerang laut timur dalam invasi skala kecil, Tuanmu kebetulan sedang dalam sif jaga. Selama konflik berikutnya, dia dibunuh oleh iblis api itu. Petik 2 Sekarang apakah kamu mengerti? Semua pendukung Anda tidak ada lagi sekarang. Patuh dan cepat biarkan diri Anda ditangkap jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, jika tidak, Anda akan merasakan kepahitan Anda sendiri. Petik 2 Gadis remaja itu menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya kembali normal sebelum dia berbalik untuk melihat ketiganya sekali lagi, kalian semua tidak mengerti ah. Bukan karena guru saya melindungi saya, sebaliknya, dia benar-benar melindungi Anda. Petik 2 Ekspresi terkejut muncul di wajah ketiganya. Tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi, cahaya pedang menyala dengan tiba-tiba. Kepala anak magang yang sangat baik, Kai, terlempar ke cakrawala, meninggalkan dua lainnya yang menatap, bermata lebar, tidak bisa berkata-kata, lidah terikat. Gadis remaja itu berkata dengan lembut, dua tahun terakhir ini, kalian berdua, bersama dengan yang lain dari klan kami, telah mengejar hidupku berkali-kali. Namun, setelah mengalahkanmu, tidak hanya sekali aku menyelamatkan hidupmu, seringkali memperlihatkan jejakku sendiri dalam prosesnya, menciptakan banyak bahaya untuk diriku sendiri entah dari mana. Petik 2 Saat melawan kalian semua, karena tidak memberikan pukulan mematikan, ada banyak kesempatan di mana, sebaliknya, aku benar-benar menyebabkan diriku mengalami beberapa luka yang sama sekali tidak perlu. Kamu pikir aku orang yang penyanyang dan lembut. Sejak melarikan diri dari klan, saya menjelajahi tanah ini sendirian. Di jalan yang penuh liku-liku, orang yang telah kubunuh jauh melebihi jumlah total orang yang kalian bertiga telah bunuh dalam hidup ini, jika digabungkan. Petik 2 Tapi satu-satunya orang yang tidak pernah kubunuh adalah mereka dari klan kita. Karena itu, apa menurutmu aku takut melawan dan menentang klan secara terbuka? Petik 2 Lelucon apa? Sejak hari itu, hubungan kita telah melewati titik itu. Petik 2 Gadis remaja itu berkata, karena, dengan satu pukulan pedangnya lagi, nyawa lain diklaim, aku tidak membunuhmu hanya karena pertimbangan untuk tuan lamaku di klan, aku tidak ingin mempersulit dia. Sekarang guru bukan lagi dari dunia ini, saya tidak lagi memiliki apapun yang menahan saya. Klan matahari suci ini, aku memberontak melawannya. Serangan pedang ketiga mendarat, kepala terpenggal lainnya mendarat di tanah. Paling banter, saat aku mati, aku masih memilikimu di Yellow Springs untuk membawakan peti matiku. Baru saja mengeksekusi tiga orang satu persatu di tempat, ekspresi wajah gadis remaja itu tidak berubah, saat dia menyimpan pedang pendek hitamnya, sebelum berbalik untuk melihat dengan acuh-ta'acuh pada mayat sesama anggota klan di hadapannya. Kesedihan berangsur-angsur mulai terlihat di matanya, bukan untuk tiga orang di hadapannya, tetapi untuk almarhum guru. The Secret Sun klan memang tidak mudah untuk memberontak, sebagian besar waktu, jalan yang dituju adalah jalan menuju kematian. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Karena terkejut, gadis itu berbalik. Sekarang, dia melihat bahwa seorang pemuda, juba biru berpotongan hitam yang dikenakan di atas pakaian putihnya, telah muncul di hadapannya. Seseorang dari Broadcrete Mountain, Tuan Muda Broadcrete Yan Zaogei. Gadis itu mendapatkan kembali ketenangannya dengan sangat cepat. Potret Yan Zaogei diedarkan secara luas di sekitar delapan dunia ekstremitas, sehingga memungkinkan dia untuk mengidentifikasinya dengan cepat. Yan Zaogei tersenyum ringan, Aku tidak tahu hukum apa dari klan matahari suci yang telah kau langgar, karena kau dikejar seperti ini. Tetap saja, saya tahu bahwa jika itu hanya dianggap sebagai pertengkaran kecil antara anggota generasi junior sebelum ini, mulai sekarang, yang akan Anda hadapi adalah tombak dan kapak ahli sejati. Petik 2 Baik, Anda sudah tahu siapa saya, tapi saya masih tidak tahu bagaimana saya harus memanggil Anda. Petik 2 Gadis itu menganggupkan kepalanya dengan anggun, Namaku Feng, Feng Yunseng. Yan Zaogei memiringkan kepalanya sedikit, saat dia menatapnya, Haha, nama bagus. Cahaya pedang berkedip, peristiwa penting terjadi. Satu, nama Anda cocok untuk Anda. Petik 2 Melihat Yan Zaogei, Feng Yunseng langsung ke intinya, Aku ingin tahu apa maksud kakak senior Yan. Jika Anda berniat untuk menangkap saya dan menyerahkan saya ke klan Sun Suci, mengingat kultifasi Anda, saya tidak akan bisa melarikan diri dari Anda. Tetap saja, saya tidak akan menyerah tanpa perlawanan, bahkan jika dengan melakukan itu, saya hanya akan meningkatkan penghinaan saya sendiri pada akhirnya. Petik 2 Jika Anda tidak berniat untuk menangkap saya, baik, saya sendiri ingin mencari suaka di Broadcrete Mountain. Menurut Anda, apa kemungkinan hal itu terjadi? Petik 2 Mengambil murid yang telah mengkhianati klan mereka sendiri, bukanlah masalah kecil. Meskipun hubungan antara Broadcrete Mountain dan Sekret Sun klan selama ini buruk, bahkan mereka tidak akan melakukan hal seperti itu yang bahkan mungkin memicu perang antara dua tempat suci. Feng Yunseng juga memahami prinsip ini, Maafkan saya untuk memuji diri sendiri, tetapi setelah sembuh dari luka-luka saya, saya juga akan dianggap memiliki potensi tinggi di bidang bela diri Dao, sehingga menjadi benih yang layak untuk dikembangkan. Setidaknya, aku tidak akan kalah dengan Xiao Shen atau Cao Yuanlong. Petik 2 Mengenai informasi orang dalamku tentang klan Matahari Suci, meski tidak banyak, aku masih bisa memberikan klanmu beberapa bagian darinya. Namun, sisanya terlarang, terutama yang terkait dengan keterampilan bela diri saya, maafkan saya karena tidak bisa membocorkannya. Sementara Tuhan saya sudah meninggal, saya percaya bahwa hal seperti itu adalah sesuatu yang dia, berkat jiwanya, tidak ingin saya lakukan. Petik 2 Tetap saja, informasi yang bisa saya berikan masih cukup berharga. Sementara Feng Yunseng adalah pembicara yang cepat, kata-kata keluar dari mulutnya dengan jelas dan jelas, dan dengan cara yang sangat terorganisir, saya tahu bahwa keripik yang saya miliki terbatas, oleh karena itu tidak berani menahan terlalu banyak harapan tentang masalah ini. Namun, jika Anda, kakak senior Yan, tidak menangkap saya, dan Broadcrete Mountain juga tidak memiliki niat buruk terhadap saya, dapatkah Anda menganggapnya seolah-olah Anda tidak pernah melihat saya dan mengizinkan saya pergi? Petik 2 Mendengarnya dengan agak tertarik, Yan Zhaoge tertawa, menarik. Nah, karena kamu begitu terus terang dengan saya, saya juga tidak akan bertele-tele. Petik 2 Anda sendiri juga mengatakan bahwa chip yang Anda miliki terbatas. Karena itu, jika Anda ingin klan saya menerima Anda dan menahan tekanan klan matahari suci untuk Anda, kemungkinan hal itu terjadi tidak tinggi. Petik 2 Paling tidak, jika Anda ingin klan menerima Anda tanpa rasa takut akan konsekuensinya, Feng Yunsheng, tidak cukup layak. Sambil tersenyum, Yan Zhaoge melirik Feng Yunsheng sekali lagi, namun, jika Feng Muge membuat permintaan, mungkin itu akan menjadi cerita yang berbeda sama sekali. Feng Yunsheng terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, sebelum melarikan diri dari klan, Feng Muge sudah menjadi Feng Yunsheng. HSSB 43, apa yang mereka katakan tidak dihitung. Seorang gadis yang bermarga Feng, sebaya dengannya. Setelah memilah-milah ingatannya selama berabad-abad, Yan Zhaoge akhirnya berhasil mengingat sepotong informasi yang tidak jelas terkait dengan ini. Klan Matahari Suci adalah tanah suci pertama yang menemukan metode untuk mengontrol mahkota Yin ekstrim. Pada saat yang sama, itu juga menjadi yang pertama mulai mencari dan mengumpulkan gadis-gadis ekstrim Yin. Pada awalnya, klan Sun Suci dengan ketat menutup semua berita tentang masalah ini, memprioritaskan merahasiakannya. Bahkan klan lain dari Tanah Suci tidak dapat mengumpulkan informasi spesifik apapun tentang gadis Suci Sun klan dari ekstrim Yin. Bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama, laporan berharga yang berhasil mereka peroleh masih sangat sedikit jumlahnya. Dari jumlah tersebut, ada satu informasi tertentu yang sebenarnya belum diverifikasi. Maidan of Extreme Yin Sun klan adalah seorang murid perempuan yang disebut Feng Muge. Sayangnya, selain nama itu sendiri, tidak ada informasi berharga lain yang berkaitan dengan orang itu yang berhasil dikumpulkan, fitur dan karakteristik wajahnya bahkan menjadi misteri total. Namun, hampir dua tahun lalu, selama pertarungan Yin ekstrim pertama, Meng Wan lah yang melakukan debutnya. Setelah itu, rumor tentang Feng Muge telah dianggap tabir asap yang dilemparkan oleh klan Matahari Suci sendiri. Namun, melihat Feng Yunseng yang saat ini berdiri di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi menghubungkan keduanya. Jika itu adalah Maidan of Extreme Yin yang akan dapat membantu mewakili Broadcrete Mountain dalam pertarungan untuk Extreme Yin Crown, nilai dari orang seperti itu akan menjadi dunia yang terpisah dari hanya murid klan Sun Suci yang telah mengkhianati dirinya sendiri. Klan, nilai benda terletak pada kelangkaannya. Sementara klan Matahari Suci memiliki Meng Wan, hingga sekarang, Gunung Kredo Luas tidak pernah memiliki gadis Yin ekstrim. Sebelum melarikan diri dari klan, Feng Muge sudah menjadi Feng Yunseng. Namun, mendengar kata-kata Feng Yunseng, dan melihat ekspresi wajahnya, hati Yan Zauge langsung tenggelam sedikit. Arti dari kata-kata pihak lain jelas bukan bahwa dia telah memutuskan ikatan masa lalunya dan memucapkan selamat tinggal pada klan Matahari Suci, sebelum meninggalkannya untuk selamanya. Ada yang salah dengan fisik Yin ekstrimu. Yan Zauge mengerutkan kening saat dia bertanya, sebelum melarikan diri dari klan Sun Suci Anda, Anda sudah kehilangannya. Memikirkannya lagi, memang ada kemungkinan besar hal ini terjadi. Jika tidak, klan Matahari Suci juga tidak akan membiarkan gadis ekstrim Yin berkeliaran di dunia luar sendirian sesuka dia. Meskipun mereka sudah memiliki Meng Wan, mereka masih tidak bisa mentolerir kemungkinan Feng Yunseng bergabung dengan salah satu klan terkemuka lainnya. Sebaliknya, meski sudah memiliki Meng Wan, mereka masih akan berusaha keras untuk merawat Feng Yunseng. Fakta bahwa Feng Yunseng sendiri sangat berbakat dalam bela diri Dao, menjadi paling tidak sangat mungkin untuk akhirnya mencapai alam Marsial Grandmaster, hanya memiliki dua gadis ekstrim Yin secara bersamaan hanya akan membuat klan Matahari Suci lebih bahagia, meskipun ada peningkatan yang sesuai dalam pengeluaran sumber daya yang sudah besar. Dengan tekanan dari dunia utama Iblis Api membebani mereka, serta mempertimbangkan jumlah terbatas dari gadis-gadis ekstrim Yin yang ada, pertarungan Yin ekstrim tidak menetapkan batasan dari setiap tanah suci hanya untuk dapat mengirimkannya. Satu perwakilan Bagi klan Matahari Suci, dengan Feng Yunseng bersama Meng Wan, itu seperti membeli asuransi berlapis ganda. Setelah mendapatkan kembali kemudahan berekspresi sebelumnya, yang berasal dari kemampuan untuk tidak berlama-lama pada hal-hal yang paling tidak dicemaskan, Feng Yunseng tertawa, jika Feng Yunseng masih menjadi Feng Muge, bahkan jika Grandmaster Lamaku belum meninggal dunia ini, Xiao Shen juga tidak akan berani main-main denganku, dan semua peristiwa yang terjadi selanjutnya juga tidak akan terjadi. Petik 2 Yan Zhao Ge mengangguk, memang, kaulah yang dicari Xiao Shen, Cao Yuanlong dan yang lainnya. Anda memasuki Siling Dragon Abyss sebelumnya. Petik 2 Feng Yunseng berkata terus terang, itu benar. Untuk menyembunyikan jejakku dan menyingkirkan pengejarku, aku bersembunyi di Siling Dragon Abyss untuk jangka waktu tertentu. Dari luka yang ada padaku sekarang, beberapa di antaranya benar-benar terjadi di sana. Petik 2 Bagaimana Anda kehilangan fisik Yin ekstrim Anda? Suatu kali, saat sedang menahan diri, saya terlalu dekat dengan pinggiran neraka dan secara tidak sengaja tersandung ke Evil Yin Ground. Yin yang berlebihan menyebabkan serangan balik, merusak meridian dan fisik tubuh saya. Petik 2 Meskipun pertanyaan Yan Zhao Ge ditujukan pada bekas lukanya yang paling menyakitkan, ekspresi Feng Yunseng tidak berubah sedikitpun. Saat itu, saya sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat kembali ke klan, saya menemukan bahwa kekuatan Yin di dalam tubuh saya memudar perlahan dan tak henti-hentinya, sampai akhirnya lenyap selamanya. Petik 2 Feng Yunseng tertawa mengejek diri sendiri, sedikit rasa jijik dalam tatapannya, pada saat itu, Grandmaster baru saja meninggal dunia belum lama ini, tetapi saya harus pergi dan kehilangan fisik ekstrim Yin saya saat itu. Melihat ini, Xiao Shen benar-benar datang dengan gagasan untuk memanfaatkanku. Pada akhirnya, dia terluka parah oleh harta yang melindungi tubuh yang ditinggalkan oleh guru besar saya. Petik 2 Menjadi sangat marah, kakeknya memutar balikkan fakta, menyatakan bahwa saya, setelah gagal merayu Xiao Shen dengan sukses, membuat rasa malu saya berubah menjadi kemarahan, sehingga melancarkan serangan diam-diam padanya. Dia ingin membunuhku untuk melampiaskan amarahnya. Petik 2 Untungnya, saya menerima berita ini sebelum masalah datang. Dengan guru saya secara diam-diam membantu saya dari samping, saya berhasil melarikan diri dari klan dengan sukses. Petik 2 Melihat Feng Yunseng dengan agak tertarik, Yan Zauge tiba-tiba tertawa, Oh, bagaimana jika apa yang diklaim Xiao Shen sebenarnya adalah kebenaran yang sebenarnya? Mungkin apa yang Anda katakan sekarang sebenarnya adalah bagian dari rencana Anda untuk menipu saya dengan membuatnya tampak seperti Anda tidak bersalah padahal sebenarnya tidak. Petik 2 Feng Yunseng tertawa ringan, Jika saya benar-benar mengambil inisiatif dan mengejar seorang pria, saya juga tidak akan menemukan Xiao Shen itu. Huang Jie, saya tidak begitu yakin, tidak banyak berhubungan dengannya, tapi bukankah senior magang saudara tang lebih kuat darinya? Petik 2 Yan Zauge mengangkat bahu, tersenyum tapi tetap diam. Jika logika benar-benar sepenuhnya berpihak pada Xiao Shen, klan itu sudah lama mengirim para ahli untuk menangkap Feng Yunseng dan membawanya kembali. Tidak masuk akal jika dia hanya dikejar oleh Xiao Shen dan beberapa murid klan yang berusia sama yang menjaga hubungan yang agak dekat dengannya. Sementara kakek Xiao Shen adalah tetua agung klan Matahari Suci, dia masih jauh dari titik mampu mengaburkan langit dengan satu lambayan tangannya, mendikte segalanya tanpa perlawanan. Sementara Grandmaster Feng Yunseng telah meninggal, klan Sun Suci masih alami memiliki saingan kakek Xiao Shen yang menahannya. Namun, tentang membela Feng Yunseng dan membersihkan namanya, orang itu mungkin sebenarnya tidak repot-repot melakukan itu. Xiao Shen dan Feng Yunseng memiliki konflik pribadi, yang tidak memiliki saksi, hanya dapat dipertanggungjawabkan melalui kesaksian mereka sendiri. Sementara kulit Feng Yunseng bahkan tidak dirusak oleh Xiao Shen, yang terakhir jelas terluka para olehnya. Hari ini, aku mengkhianati klan Matahari Suci, apalagi membunuh ketiganya. Klan pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Petik 2 Feng Yunseng berkata dengan tenang, klan saya selalu condong ke arah cucu dari Grand Eldernya sampai sekarang, daripada saya yang telah kehilangan fisik yin ekstrim saya. Klanmu menyerah padaku, juga akan sangat normal. Saya hanya berharap bahwa kakak senior yang tidak akan menahan saya di luar keinginan saya, dan sebaliknya akan mengizinkan saya pergi seperti yang saya inginkan. Petik 2 Sementara pengejaran seluruh klan Matahari Suci memang menakutkan, aku hanya akan mati paling banyak, juga tidak ada yang mengatakan bahwa saya tidak akan benar-benar beruntung dan entah bagaimana berhasil keluar dari seluruh situasi ini hidup-hidup. Petik 2 Bahkan tanpa fisik yin ekstrim, saya masih memiliki pedang di tangan saya. Jika ada kesempatan, saya akan mencobanya, jika tidak ada kesempatan, terlebih lagi saya harus mencobanya. Petik 2 Yan Zhaoge tidak berbicara, hanya menilai dia dengan cermat. Feng Yunseng sedikit mengernyit, tetapi, karena tidak melihat niat menyimpang di balik tatapannya, biarkan dia melanjutkan. Namun, jika dia tinggal di sini lebih lama, murid klan Matahari Suci lainnya yang mencarinya mungkin akan segera tersandung di tempat ini dan menemukannya. Namun, selama Yan Zhaoge tidak berbicara, dia tidak akan bisa mengambil cuti. Feng Yunseng menggelengkan kepalanya, saat dia mencari-cari barang dari tiga mayat di sebelahnya dan merampoknya sampai bersih. Kemudian, dia mengacungkan pedang pendek hitam legam di tangannya, menarik di dalam yang masih tersisa sedikit untuk melepaskan kekuatan senjatanya. Ki spiritual yang dilepaskan oleh artefaknya berubah menjadi api yang menyala-nyala, mendarat di tiga mayat sebelum membakar dengan kuat untuk menghabiskannya sepenuhnya. Yan Zhaoge tiba-tiba bergerak, meraih pergelangan tangannya. Feng Yunseng tidak malu. Tetap saja, dia mengangkat alisnya, menatap lurus ke arah Yan Zhaoge dalam diam. Yan Zhaoge mengabaikannya saat dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya mengungkapkan lebih dari sekedar senyuman, Feng Yunseng, mungkin tidak benar-benar tidak dapat kembali menjadi Feng Muge. Feng Yunseng tertegun sejenak, Saat itu, kepala klan Sun klan kita yang membuat keputusan. Semua praktisi puncak lainnya dari klan yang tidak berada di tengah-tengah kultifasi terpencil, juga. Petik 2. Apa yang mereka katakan tidak dihitung, kata Yan Zhaoge meremehkan. Feng Yunseng membuka mulutnya, namun, saat dia menatap Yan Zhaoge, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Lama kemudian, senyum pahit muncul di wajah gadis remaja itu untuk pertama kalinya, sepertinya kamu bahkan lebih percaya diri dariku, ya. Yah, meskipun saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal, saya berhasil memulihkan fisik yin ekstrim saya, sebagai penerima manfaat, tentu saja saya akan bahagia. Petik 2. Arti senior kakak Yan adalah bahwa Broadcrete Mountain dapat menerima saya. Tetap saja, saya ingin tahu, sejauh mana Anda dapat berbicara untuk klan Anda tentang masalah ini. Petik 2. Sambil tersenyum, Yan Zhaoge baru saja akan berbicara, tapi kemudian telinganya bergerak-gerak sedikit. Di luar lembah, sosok praktisi bela diri berpakaian hitam yang bertindak sebagai pengawalnya berkedip-kedip, saat mereka berkumpul ke arahnya. Seseorang mendekati lembah, orang yang bermusuhan, yang budidayanya tidak biasa. Dengan sangat cepat, seorang pemuda berjubah putih melangkah ke lembah. Dengan janggut besar menggantung di wajahnya, itu jelas Xiao Shen sendiri. HSSB 44, Sukresi Alam, Seni Bela Diri. Melangkah ke lembah, saat tatapan Xiao Shen tertuju pada Yan Zhaoge dan Feng Yunseng, matanya langsung menyipit. Cahaya dingin berkedip-kedip di dalam matanya yang menyipit, sama berbisa seperti ular. Bahkan suaranya yang kasar tidak bisa menghilangkan perasaan dingin yang tidak menyenangkan. Bagus, bagus, aku benar-benar tidak melakukan perjalanan yang sia-sia hari ini. Di hari yang sama, di tempat yang sama, aku sudah bertemu dengan kalian berdua sekaligus. Petik 2. Di wajah Xiao Shen yang sangat berjanggut, senyum sedingin es muncul. Yan Zhaoge memiringkan kepalanya, menilai Xiao Shen secara menyeluruh, dengan wajah berjanggut besar, aku selalu merasa sedikit. Tidak nyaman melihatmu, meskipun aku tidak tahu pasti mengapa. Mendengar kata-katanya, otot di sudut mata Xiao Shen bergerak-gerak, Yan Zhaoge, apakah kamu masih ingat apa yang saya katakan? Bagi kami, masih banyak hari yang akan datang. Petik 2. Tetap saja, aku tidak mengira hari ini akan datang secepat ini. Tatapan Xiao Shen beralih ke Feng Yunsheng, saat nadanya tiba-tiba menjadi gelap, kakak magang junior Feng, bagimu, aku juga mengatakan ini sebelumnya, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Feng Yunsheng menjawab dengan acu tak acu, dari kelihatannya sekarang, kamu benar-benar terluka parah saat itu. Xiao Shen menatap Feng Yunsheng, kakak adik Feng, aku tahu sebelumnya bahwa kamu tidak takut mati. Sekarang aku memikirkannya, memang benar, dan mungkin bahkan lebih, jadi. Petik 2. Tetap saja, jangan terlalu terburu-buru untuk mati. Aku akan memberitahumu bahwa di dunia ini, ada banyak takdir yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Petik 2. Dan pada saat ini, berdiri di depanku, hidup atau sekaratmu bukan lagi sesuatu yang bisa kau kendalikan. Suara Xiao Shen tiba-tiba menjadi lebih lembut, sambil memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, percayalah, bagaimanapun Anda mencoba untuk mengakhiri diri Anda sendiri, itu tidak akan pernah berhasil. Petik 2. Feng Yunsheng sedikit tersenyum. Basis kultivasinya saat ini telah dibatasi pada alam pemurnian tubuh, sementara Xiao Shen sudah berada di alam cendikiawan bela diri aura luar. Jarak antara keduanya memang sampai pada titik di mana dia tidak akan bisa mati bahkan jika dia benar-benar menginginkannya. Namun, tangannya menggenggam pedang di dalamnya lebih erat lagi, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali. Xiao Shen, kamu seharusnya berterima kasih padaku, karena telah membantu menyingkirkanmu dari kelemahan terbesarmu. Tidakkah Anda merasa bahwa selama dua tahun terakhir ini, Anda telah meningkat jauh lebih cepat dalam kultivasi Anda daripada sebelumnya? Pandangan Xiao Shen semakin gelap, kamu masih berlidah tajam, begitu. Bagus, itu juga yang paling kusuka darimu. Petik dua. Sebentar lagi, kita akan punya cukup waktu untuk perlahan-lahan mengenang masa lalu bersama. Anda tidak benar-benar percaya bahwa orang yang berdiri di samping Anda dapat melindungi Anda, bukan oleh karena itu menjadi begitu santai dan tidak takut. Dalam hal ini, visi Anda akan menjadi sangat tidak memadai. Petik dua. Mendengar kata-katanya, Yan Zhao Gei mendengus tertawa, boneka suci matahari suci yang kau sendiri hancurkan, sedang mengawasimu dari surga. Mendengar ini, Xiao Shen tidak marah, dia malah mengangguk, tidak buruk, Yan Zhao Gei, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Saya harus mengakui, aku meremehkanmu di masa lalu. Petik dua. Namun, jangan berpikir bahwa setelah berhasil mendapatkan sedikit keuntungan dari saya sebelumnya, Anda dapat dianggap telah mengalahkan saya. Itu akan terlalu menipu diri sendiri bersama orang lain. Petik dua. Sambil mengatakan ini, saat tubuhnya berdiri tak bergerak dalam posisi aslinya, itu juga mulai memancarkan aura yang kuat. Saat auranya dieksternalisasi, kilo logam samar berkedip, semakin terang dan semakin terang setiap detik. Pada saat itu, area di sekitar tubuh Xiao Shen tampak seperti sedang diselimuti oleh lingkaran-lingkaran emas. Detik berikutnya, sinar cahaya keemasan terbang, beredar di antara langit dan bumi, menyerupai pedang emas yang tak terhitung banyaknya yang terbentuk dari sinar matahari. Sinar cahaya keemasan langsung menempuh jarak seratus langkah, melewati tubuh Yan Zao Ge dan Feng Yun Seng. Di mana suara menusuk bergema, sinar cahaya keemasan ini telah menembus ke lereng gunung atau permukaan tanah, menyebabkan seluruh lembah di belakang Yan Zao Ge penuh dengan ratusan dan ribuan lubang yang dalam. Sinar cahaya keemasan tetap tertanam di lereng gunung dan tanah, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Seolah-olah cincin senjata sungguhan, dibentuk menjadi formasi setengah lingkaran, memiliki Yan Zao Ge dan yang lainnya dikelilingi dan terjebak di tengah-tengahnya. Kelompok praktisi bela diri berpakaian hitam di belakang Yan Zao Ge semuanya mengerutkan kening. Mampu dengan bebas tetap seratus langkah jauhnya dari tubuh seorang sarjana bela diri, juga telah mencapai bentuk nyata, Aoraki kemudian bisa mengambil bentuk persenjataan berbasis Ki. Apakah di bidang serangan atau pertahanan, itu masih pada tingkat yang lebih tinggi dari aura eksternal dari sarjana bela diri aura luar awal. Itu persis tanda tangan cendikiawan aura tengah luar. Setelah mengambil bentuk nyata, masa Aoraki akan mampu melakukan serangan jarak jauh. Bepergian dalam jarak seratus langkah dalam sekejap, dia akan kesulitan untuk melarikan diri. Dan ini masih belum berakhir. Menempatkan tangannya di belakang punggungnya, tubuh Xiaosen benar-benar secara impresif mulai meninggalkan tanah, naik semakin tinggi, hanya berhenti setelah naik ke atas. Dengan tidak ada apapun di bawah kakinya untuk mendukungnya, dia benar-benar melayang di udara. Ini sebenarnya adalah tanda tangan dari sarjana bela diri aura luar. Pemurnian Aoraki yang lebih menyeluruh diperlukan untuk ini daripada untuk aura tengah luar cendikiawan bela diri. Hanya ketika mereka mampu mengendalikan Aoraki mereka dengan begitu bebas, cendikiawan bela diri juga akan mendapatkan kemampuan untuk melayang di udara untuk waktu yang singkat, serta bergerak untuk jarak pendek saat mengudara. Saat menghadapi lawan yang tidak memiliki kemampuan ini, Xiaosen, setidaknya, selalu bisa menempatkan dirinya pada posisi di mana dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itu mudah. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia akan langsung terbang ke udara dan meningkatkan jarak di antara mereka. Setelah melakukannya, lawannya hanya akan bisa menatapnya tanpa daya. Tidak masalah bahkan ketika lawannya juga sudah mencapai titik mampu melakukan serangan jarak jauh dengan persenjataan berbasis Ki. Terlepas dari kenyataan bahwa senjata berbasis Ki pihak lain juga dapat dipertahankan dari jarak ratusan langkah, tetaplah benar bahwa senjata-senjata ini melepaskan kekuatan yang lebih kuat semakin dekat mereka dengan tuan mereka. Siaosen dan lawannya telah menjauh, dengan senjata berbasis Ki dari kedua belah pihak berbenturan pada jarak yang lebih dekat dengannya, dia secara alami akan memiliki keuntungan besar. Sebelumnya, menggunakan boneka kayu sebagai media untuk bersaing dengan Yan Zauge, Siaosen benar-benar menari-nari dengan Borgol, keterampilan aslinya tidak ditampilkan sama sekali. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar mengungkapkan kekuatannya sebagai sarjana bela diri aura luar yang terlambat, yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan seorang sarjana bela diri aura luar awal seperti Yan Zauge. Penindasan alam, pasti tidak sesederhana kedengarannya. Melayang di udara, Siaosen menatap Yan Zauge dari posisi superioritas tinggi. Melawanmu dari tahap aura luar awal dengan dasar kultivasi alam cendikiawan bela diri aura luar saya, Anda mungkin tidak akan senang dengan hal itu. Namun, jika Anda ingin ikut campur dalam masalah Feng Muge, jangan salahkan saya atas apa yang akan saya lakukan. Petik 2 Bahkan jika generasi senior dari Broadcrete Mountain Anda ada di sini, prinsip yang sama akan tetap berlaku. Jika Anda berniat untuk melindungi murid yang melarikan diri dari klan Sun Suci, pertempuran berikutnya antara Anda dan saya tidak akan lagi menjadi kontes tanding sederhana. Menatap Yan Zauge, Siaosen tiba-tiba tersenyum, tak terucapkan lagi bahwa aku pasti bisa mengalahkanmu sampai mati di tempat. Tetap saja, bahkan jika kamu tidak ikut campur dalam masalah Feng Muge, masih ada banyak hal yang bisa aku mainkan hari ini. Hanya itu, itu magang junior saudara laki-laki Cao yang akan bermain dengan Anda lebih dulu. Petik 2 Sekelompok pemuda berjubah putih sekarang juga muncul di dalam lembah. Memimpin mereka tidak lain adalah orang yang telah dikalahkan oleh Yan Zauge di Siling Dragon Abyss sebelumnya, Cao Yuan Long. Cao Yuan Long menghela nafas panjang, Yan Zauge, yang ini ingin bertarung denganmu lagi. Dari sekitar tubuhnya, sinar cahaya kemasan yang menyilaukan yang menyerupai jarum ditembakkan. Sebelumnya di Siling Dragon Abyss, ketika Cao Yuan Long telah menstimulasi aurakinya, sebagian besar tanah di bawah kakinya telah retak dan hancur. Sekarang, bagaimanapun, di mana dia bersentuhan dengan tanah, lubang jarum yang tak terhitung banyaknya dan pada tertinggal, menyebabkannya menyerupai bagian dalam sarang semut atau sarang lebah. Jumlah auraki yang diaglomerasi bersama untuk membentuk jarum cahaya, serta kekuatan penetrasi yang mereka miliki, berada pada level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, sebenarnya ada kilau logam samar yang berkedip-kedip di atas jarum auraki yang tak terhitung banyaknya yang mengelilingi Cao Yuan Long. Jelas, dia telah mencapai aura luar alam cendikiawan bela diri dengan stabil. Feng Yunseng melihat ke arah Cao Yuan Long, mengangkat alisnya, ini semua dari Anda mengarahkan jarum matahari suci ke dalam tubuh Anda, dengan kuat menahan auraki Anda, sehingga memungkinkan aura Anda untuk keluar. Ekspresi lucu juga muncul di wajah Yan Zao Ge, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, menurut ingatan saya tentang hal ini, efek samping negatif dari metode ini sedemikian rupa, sehingga siapapun yang benar-benar pergi dan menggunakannya akan tersiksa oleh rasa sakit dan nyeri yang mengerikan sepanjang hari dan sepanjang malam, menyebabkan mereka merasa bahwa mereka lebih baik. Mati, Juga, kecepatan kultivasi masa depan mereka akan sangat menurun. Petik 2 Cao Yuan Long menjawab dengan tidak peduli, jika dibandingkan dengan penghinaan yang kau berikan padaku, sedikit sakit, apa bedanya? Petik 2 Jika pembalasan ini tidak dilakukan, yang ini bukan manusia. Mengatakan demikian, Cao Yuan Long melangkah maju, langsung bergerak di depan Yan Zao Ge. Yan Zao Ge mengangkat alisnya, kemudian, dia menjentikan lengan baju kanannya, saat lampu hijau menyala seperti kilat. Coiling Dragon Sleeve, bagus. Cao Yuan Long berteriak keras, saat tangannya tiba-tiba terangkat ke depan. Namun, itu bukanlah Heaven Streaking Palem. Aoraki berwarna emasnya yang seperti jarum benar-benar berubah lembut dan lentur, karena sekarang menyerupai benang sutra tipis yang tak terhitung banyaknya. Baru saja berubah menjadi fleksibel, benang tipis yang tak terhitung banyaknya meluncur keluar, menyerupai ribuan ular meninggalkan sarang mereka saat mereka membungkus diri di sekitar cahaya pedang hijau. Cahaya pedang Yan Zao Ge bergetar saat rentetan aura pedang hijau meletus, mematahkan benang berwarna emas itu. Namun, benang-benang itu sepertinya tidak ada habisnya karena mereka membungkus cahaya pedangnya tanpa henti, sebelum akhirnya sepenuhnya menghilangkan kekuatan teknik pedangnya. Dengan hati-hati menilai seni bela diri Cao Yuan Long, sudut mulut Yan Zao Ge bergerak-gerak, karena ekspresinya juga menjadi sedikit aneh. Cao Yuan Long berkata dengan dingin, yang ini tahu bahwa kamu telah mencapai tahap aura luar bahkan lebih awal dariku. Namun, yang ini masih menanggung biaya di fine soon needles yang memasuki tubuhku, dengan cepat memasuki rana aura luar martial scholar juga. Petik 2. Itu semua untuk berhasil berkultivasi dalam seni bela diri ini yang secara khusus dimaksudkan untuk menekan lengan naga melingkar Anda. Hari ini, kamu adalah naga mati. HSSB 45, seperti seorang ayah yang memukuli anaknya. Cahaya pedang menyerupai naga agung, melebarkan sayapnya dalam penerbangan yang fenomenal. Namun, ada puluhan ribu ular emas yang melingkari di sekitarnya, menjaganya tetap terbungkus dan terperangkap saat mereka terus menggigit tubuhnya tanpa henti. Naga hijau akan meronta-ronta dan memukul-mukul, mengguncang ular demi ular sampai mati, tapi ular emas ini sepertinya tidak ada habisnya bagi mereka. Secara bertahap, naga hijau itu kehilangan semua vitalitasnya. Tidak dapat mempertahankan penerbangannya, ia jatuh ke tanah di bawah, di mana ia segera dimakan oleh ular emas yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh ular menjadi lebih fleksibel daripada naga, hanya merayap di sekitar, mereka dapat terus-menerus menghilangkan sebagian besar kekuatannya sampai tidak ada yang tersisa. Setelah memanaskannya tanpa henti dan dengan susah payah, auraki yang telah dieksternalisasi oleh Chow Yuanlong sekarang sepenuhnya berada di ujung jarinya, dia bahkan bisa bersaing dengan lengan naga melingkar Yan Zhaoge dengannya. Cahaya pedang hijau secara bertahap dikeluarkan saat cabang bambu di tangan Yan Zhaoge mendapatkan kembali bentuk aslinya sekali lagi. Cahaya mengejutkan muncul dari dalam mata Chow Yuanlong, Yan Zhaoge, hari ini, bahkan jika kamu mengganti senjatamu menjadi pedang sungguhan, kekalahanmu tidak bisa dihindari. Ini cabang bambu milikmu, yang satu ini tidak akan menghancurkannya. Sebaliknya, yang ini akan meninggalkannya untuk Anda. Jika wajahmu tidak dipukuli hingga berdarah, amarah yang satu ini tidak bisa dipadamkan. Petik 2 Yan Zhaoge tidak berbicara, hanya menatap Chow Yuanlong dengan agak aneh. Feng Yunseng juga menatap Chow Yuanlong, tangan pengikat sutra ular surgawi. Itu bahkan lebih non-mainstream daripada seni jarum matahari menusuk, dan dia benar-benar berhasil menguasainya. Petik 2 Seperti namanya, tangan pengikat sutra ular surgawi adalah teknik lembut dan lentur yang memiliki banyak variasi. Mampu mengikat lawan dengan sutra serta melakukan beberapa tindakan halus, ini adalah salah satu teknik bela diri terbaik yang dapat digunakan untuk menangkap lawan dengan terampil. Setelah tanpa disadari diperoleh oleh beberapa praktisi bela diri klan Matahari Suci, itu kemudian dibuang ke gudang bela diri klan. Ini karena teknik itu tidak sesuai dengan seni bela diri ortodoks klan Sun Suci, yang mengharuskan praktisi bela diri untuk mencapai aura luar alam cendikiawan bela diri dan mendapatkan kemampuan untuk mengeluarkan aura mereka sebelum dapat mengolahnya. Beberapa seni bela diri memang saling melengkapi atau menekan. Dalam membudidayakan seni bela diri ini, Cao Yuanlong telah mencapai kesuksesan dalam sekali jalan, dan itu benar-benar menghasilkan keajaiban dengan efek penekannya pada lengan naga melingkar Yan Zhao, bahkan lebih baik untuk digunakan daripada tujuh seni matahari agung dari klannya sendiri. Yan Zhaoge memutar kepalanya untuk melihat Feng Yunseng, namanya tangan pengikat sutra ular surga. Feng Yunseng memandang Yan Zhaoge yang tampak seolah-olah berusaha menahan keinginan untuk tertawa namun tidak benar-benar berhasil, saat dia menganggupkan kepalanya dengan sedih. Haha, Yan Zhaoge hanya berdiri di sana sambil tersenyum pada Cao Yuanlong, tidak lagi berbicara. Melihat senyumnya itu, Cao Yuanlong sangat marah sampai nafasnya terpengaruh, rasa sakit menusuk hantu yang berasal dari bekas luka yang tidak ada di wajahnya yang sebenarnya sudah lama sembuh total. Dengan lolongan tajam, dia melambaikan tangannya, dan puluhan ribu ular emas sekali lagi melanjutkan serangan mereka. Xiao Sen berdiri di udara, melihat ke bawah pada Yan Zhaoge dari atas, kamu bisa mengganti senjata lain yang lebih baik. Saya kira Anda memiliki artefak roh. Silakan jika Anda ingin, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Petik 2 Namun, karena saya di sini hari ini, saya dapat meminjamkan senjata kepada magang junior saudara Cao jika diperlukan. Jika Anda yakin bahwa Anda masih bisa mendapatkan keuntungan di bagian depan itu. Bahkan sebelum kata-katanya mendarat, dia melihat. Berdiri di posisi semula dan tidak bergerak sedikitpun, Yan Zhaoge menunggu Cao Yuanlong berada tepat di depannya sebelum tiba-tiba bergerak. Bukan pedang, tapi tinju. Dalam sekejap itu, seluruh dunia menjadi gelap. Seolah-olah matahari sedang terkorosi, auraki di sekitar tubuh Cao Yuanlong bergolak, sinar matahari langsung kehilangan sinarnya. Saat Yan Zhaoge mengulurkan tinjunya, seluruh pergelangan tangannya tampaknya telah berubah menjadi ular piton besar dengan 12 pasang sayap di punggungnya yang besar. Panjang tubuhnya tidak dapat dihitung karena tergeletak melingkar di dalam lautan bintang yang tak terbatas. Raja Ular Surgawi Legenda mengatakan bahwa makhluk ini memiliki kekuatan yang bahkan lebih tinggi dari banyak ras naga. Dengan satu kepalan tangan itu, auraki Yan Zhaoge melonjak, menyerupai ular surgawi yang menelan matahari saat ia langsung menelan Cao Yuanlong. Saat kekuatan lembut dan lentur yang tak tertandingi meletus, hembusan angin tidak mengikuti, namun sepertinya langit sedang runtuh, bumi hancur berantakan. Dalam sekejap mata, Cao Yuanlong yang telah menerjang ke arah Yan Zhaoge terlempar olehnya dengan satu kukulan, melesat dengan kecepatan yang bahkan lebih besar dari saat dia datang. Xiao Shen dan Feng Yunseng sama-sama tercengang. Mereka hanya bisa menyaksikan tubuh Cao Yuanlong terbang dalam busur yang panjang, sebelum akhirnya hilang dari pengaruh gravitasi dan menghantam tanah keras di bawah. Di sana ia berbaring telentang seperti ikan mati, bergerak-gerak tak terkendali, namun tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Murid klansun suci lainnya yang mengikuti Xiao Shen dan Cao Yuanlong di sini sekali lagi dibiarkan menatap kosong dan ternganga, kehilangan kata-kata. Situasi seperti apa ini? Bukankah saudara magang senior Cao sudah menguasai seni bela diri yang secara khusus ditujukan untuk menekan teknik Yan Zhaoge? Bukankah dia mengatakan bahwa bahkan sementara Yan Zhaoge sekarang juga seorang sarjana bela diri aura luar, dia masih benar-benar yakin akan mendapatkan kemenangan akhirnya? Bukankah dia baru saja memegang keuntungan, dan bukan hanya keuntungan kecil? Lalu, bagaimana mungkin, dalam sekejap mata, hal-hal menjadi seperti ini? Yan Zhaoge memandang Cao Yuanlong yang roboh di tanah di kejauhan, menganggapnya lucu namun juga agak menjengkelkan pada saat yang sama, tangan pengikat sutra ular surgawi, sekarang karena itulah aku merasa begitu familiar saat pertama kali mendengar nama itu. Petik 2 Itu jelas berasal dari salah satu cabang samping dari tinju Raja Ular Surgawi, salah satu dari tinju Iblis Enamroh. Anda baru mulai berkultivasi di tangan pengikat sutra ular surgawi baru-baru ini, setelah berhasil mencapai aura luar ranah sarjana bela diri. Sebaliknya, saya mulai berkultivasi dalam teknik tinju ini segera setelah datang ke dunia ini. Petik 2 Huh, tinju Raja Ular Surgawi saya yang mengalahkan tangan pengikat sutra ular surgawi Anda, sama seperti seorang ayah yang memukuli putranya. Dan kamu bilang kamu tidak di sini untuk memberi makan. Yan Zhaoge menarik tinjunya, lalu merentangkan kedua tangannya dengan gerakan tak berdaya saat dia melihat ke arah Xiao Shen, Um, sepertinya dia tidak bisa menemaniku bermain lagi. Ekspresi tertegun di wajah Xiao Shen lenyap, keseriusan yang sebelumnya tak terlihat sekarang berada dalam tatapannya yang dengannya dia memandang Yan Zhaoge. Namun, ada juga rasa dingin yang sebelumnya tak terlihat di dalamnya. Mereka semua mengatakan bahwa pedang Brodkrit yang master menyerupai naga, tapi ternyata, itu semua hanyalah Fata Morgana. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan menyembunyikan diri Anda begitu dalam. Petik 2. Xiao Shen berkata perlahan, sayangnya, kamu masih belum cukup pintar, dan akhirnya mengekspos kemampuanmu terlalu cepat. Jika Anda menyembunyikannya sebentar lagi, mungkin Anda benar-benar akan menjadi ancaman besar bagi kami. Petik 2. Sekarang, meski aku harus memikul semua tanggung jawab untuk memicu perang antara dua tempat suci yang besar, aku benar-benar merasa ingin membunuhmu di sini hari ini. Rasa dingin dalam tatapan Xiao Shen meroket, karena auraki di dalam seluruh tubuhnya benar-benar dilepaskan, menyebabkan dia menyerupai matahari yang besar. Di tengah ratusan kilometer antara langit dan bumi, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai bilah tajam mulai berputar-putar di antara udara di atas kepala Yan Zhao Ge. Tekanan yang dipancarkan oleh aura luar sarjana bela diri terungkap dalam kemuliaan sebenarnya. Mengabaikan Yan Zhao Ge yang menanggung bebannya, Feng Yun Seng dan yang lainnya di sekitarnya dan bahkan murid klan matahari suci lainnya juga semuanya mengalami perasaan tercekik. Yan Zhao Ge, bagaimanapun, hanya menganggupkan kepalanya seolah-olah tidak ada yang terjadi, tidak buruk, praktisi bela diri di tingkat kultifasi Anda saat ini, Anda dapat dianggap sebagai elit. Petik 2 Xiao Shen berkata dengan lembut, sekarang saya akui bahwa Anda menjadi salah satu dari empat Tuan Muda bukan hanya sekedar mengisi angka. Jika basis kultifasi kami berada pada level yang sama, bahkan saya tidak akan percaya diri menang melawan Anda. Petik 2 Namun, saat ini, jarak di antara kita terlalu jauh. Jika Anda telah mencapai tahap pertengahan aura luar, mungkin Anda masih bisa lepas dari tangan saya. Petik 2 Praktisi bela diri berpakaian hitam bersama Yan Zhao Ge semua terdiam. Tuan Muda mereka baru saja menerobos ke aura luar alam cendekiah bela diri beberapa saat yang lalu. Meskipun dia dengan cepat menyelesaikan pemurnian kedua sum-sum di dalam tulangnya, jika dia ingin membuat terobosan lain segera, itu benar-benar tidak mungkin. Kerumunan murid klan Matahari Suci, di sisi lain, semua mengeluarkan napas lega. Sementara saudara magang senior Cao telah dikalahkan, hal baiknya adalah mereka masih memiliki saudara magang senior Xiao. Tentang ada penindasan dari alam atau yang lainnya, mereka juga tidak peduli tentang itu sekarang. Pada saat ini, garis penglihatan Yan Zouge berada pada Cao Yuanlong, saat ini didukung oleh beberapa rekan muridnya. Saya baik dan memberi Anda kesempatan, sehingga melawan Anda di level yang sama. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa hasilnya akan sangat menggelikan. Petik 2 Mendengar ini, mata Cao Yuanlong terbuka lebar. Yan Zouge menggelengkan kepalanya, aura luar ranah martial scholar, seberapa sulit itu. Petik 2 Mengatakan demikian, titik akupuntur di seluruh tubuh Yan Zouge mulai bergemuruh dan bergetar. Aliran kiputi samar-samar terlihat naik dari mereka, menyerupai naga es yang melayang ke langit. Semua ki dan darah di dalam seluruh tubuhnya, yang menyerupai merkuri cair, melonjak, saat kilau logam yang berkedip-kedip di permukaan aura luarnya menjadi semakin menyilaukan. Yan Zouge secara acak meninju posisi tinju raja ular surgawi di udara. Aura ki yang bergolak mulai berubah bentuk dan berputar, berputar menjadi satu masa sebelum akhirnya berubah menjadi satu cambuk hitam yang tebal. Cambuk hitam itu bergetar di udara dan ledakan seperti guntur bergema. Memadatkan ki menjadi senjata, berwujud, entitas korporeal. Mata Xiaosen hampir keluar dari rongganya, tahap aura luar tengah. Mustahil. HSSB 46, tahap aura luar tengah, sudah cukup. Melihat Yan Zouge telah mencapai titik mampu mempertahankan kinya dari jarak 100 langkah, juga berhasil menggunakannya untuk mewujudkan persenjataan berbasis ki, cahaya di depan mata Cao Yuanlong langsung digantikan oleh kegelapan. Dia yang awalnya terluka para sekarang tidak lagi dapat mempertahankan kemampuan mentalnya, karena dia langsung pingsan. Baru saja kalah secara tragis di tangan Yan Zouge untuk kedua kalinya, dia sudah frustrasi sampai hampir gila. Sekarang, karena Yan Zouge benar-benar meningkat lebih jauh tepat di depan matanya, memperlakukan alam cendikiawan bela diri dari aura luar tengah seperti hal biasa seperti makan atau minum, pikiran rapuh Cao Yuanlong runtuh sepenuhnya. Ini telah terjadi, dia sangat menderita dari efek samping negatif karena telah menarik jarum matahari surgawi ke dalam tubuhnya untuk mencapai terobosan ke dalam aura luar alam cendikiawan bela diri, bukankah semuanya sia-sia? Di siling dragon abis, keduanya jelas masih berada di alam aura bela diri akhir yang sama. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana Yan Zouge berhasil secara berurutan menerobos begitu banyak kemacetan, sehingga naik kerana aura luar martial scholar. Semua yang terjadi selama bentrokan mereka sebelumnya di siling dragon abis, sungguh, apakah itu semua hanyalah ilusi? Semua murid klan matahari suci lainnya yang juga telah melihat penampilan Yan Zouge di siling dragon abis hari itu juga terpana seperti ayam kayu. Bahkan dalam kasus Xiao Shen, tubuhnya bergetar, karena dia hampir jatuh langsung dari posisinya saat ini di udara. Ibumu, berapa lama sebelumnya bagi lelaki tua ini untuk mencapai tahap aura tengah luar dari tahap akhir aura dalam. Mata Xiao Shen hampir keluar dari rongganya karena dia bahkan tidak ingin melanjutkan ke jalan pemikiran itu. Aura Qiyan Zouge berbentuk cambuk panjang. Saat dia menyerang dengan itu di udara, suara, retak, terdengar. Terkena terlalu dini, terus menyembunyikan kemampuan saya. Mengapa saya harus melakukan itu? Petik 2. Yan Zouge berkata dengan acu-ta'acu, apa yang dapat kamu lakukan, bahkan jika kamu sudah mengetahuinya. Mengatakannya seolah-olah kamu bisa melakukan sesuatu padaku. Petik 2. Di dunia ini, masih banyak orang yang bisa mengalahkanku, tapi kamu, Xiao Shen, bukan salah satu dari mereka. Dengan gelombang lengan Yan Zouge yang lain, aliran Aura Qiyan mulai menggumpal bersama, membentuk pedang biru es yang sangat besar di udara. Pada bila pedang di mana cahaya dingin berdenyut, sosok naga samar-samar terlihat berkedip. Lapisan es putih muncul saat mereka mengelilingi pedang, karena itu menyerupai naga es yang tersembunyi di dalam lapisan awan. Xiao Shen menarik nafas dalam-dalam, Yan Zouge, kamu sepertinya telah melupakan sesuatu. Saat ini, kamu masih di tahap pertengahan Aura Luar. Kecuali jika Anda dapat segera melakukan terobosan ke tahap Aura Luar Akhir, Anda pasti akan mati hari ini. Setelah berteriak demikian, Xiao Shen melolong marah saat dia turun dari langit. Garis cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya, menyerupai hujan pedang, turun ke atas Yan Zouge dari atas. Dengan lambayan tangannya, pedang biru es yang melayang di udara mulai menyerang terus-menerus, menyerupai naga dewa yang terbang melintasi Cakrawala saat itu menghancurkan garis cahaya kemasan satu demi satu. Sementara garis cahaya kemasan itu berat, pada akhirnya, Xiao Shen masih seorang sarjana bela diri dari tahap aura luar akhir. Masing-masing dari mereka sangat padat dan halus, sama sekali tidak kalah dengan aura pedang Yan Zouge. Namun, setiap saat, aura pedang yang dimanifestasikan Yan Zouge berhasil menargetkan titik-titik di mana mereka paling lemah. Hasilnya adalah bahwa meskipun aura pedang yang dimanifestasikan Yan Zouge benar-benar kalah jumlah, melawan satu lawan banyak, itu masih mampu menahan badai serangan dari garis-garis cahaya kemasan yang menghujani itu. Hanya saja seberkas cahaya kemasan itu hanyalah gerakan gemerlap Xiao Shen. Garis-garis cahaya kemasan telah dihancurkan oleh pedang aura Yan Zouge yang terwujud, alih-alih benar-benar menghilang saat benturan, mereka tetap berada di udara dalam bentuk kabut yang diliputi. Sisa cahaya kemasan dalam jumlah besar malah menyelimuti seluruh area, di mana hari tiba-tiba berubah menjadi senja, menggambarkan pemandangan matahari terbenam yang menerangi langit yang semakin gelap. Sedikit senyum bocor dari sudut mulut Xiao Shen. Telapak tangannya sekarang berubah menjadi ilusi, saat dia mendorong ke arah Yan Zouge. Seluruh domen cahaya kemasan yang telah diciptakan oleh aurakinya sekarang runtuh ke arah pusatnya sekaligus, membanting lurus ke arah Yan Zouge. Kedalaman dari Sunset Towsan Illusionary Palms, pada saat ini, sedang ditampilkan oleh Xiao Shen dengan cara yang jauh, jauh melebihi waktu itu dengan boneka suci matahari suci. Dunia di depan mata Yan Zouge menyerupai matahari terbenam di saat-saat terakhirnya pada saat itu juga sebelum matahari terbenam lewat di bawah pegunungan yang jauh, di sekeliling pemandangan kehancuran yang hina. Ha, dengan seruan, Yan Zouge menarik kedua tinjunya, menariknya kembali ke perutnya. Tangan kirinya bertumpu di sana dengan stabil, menekan perutnya, tidak bergerak sedikit pun. Sementara itu, tangan kanannya sedikit gemetar, memukuli tubuhnya sendiri tanpa henti. Dua tangan, satu aktif, satu pasif, satu yin, satu yang, satu yang sangat diam, satu lincah ringan. Mereka mencapai keadaan harmoni yang sempurna. Tangan kiri menunjukkan tinju penstabil laut dari enam roh tinju iblis, berubah menjadi gambar dari Turtle Divinity. Tangan kanan menunjukkan tinju raja ular surga dari enam roh iblis, berubah menjadi gambar ular surgawi. Kura-kura dan ular itu tumpang tindih. Kombinasi aktif dan pasif, yin dan yang bersatu. Di dalam bagian dalam otot perut manusia, terdapat titik akupuntur sangku, juga dikenal sebagai pintu darah. Itu adalah poin terpenting dalam sistem peredaran darah praktisi bela diri. Bertindak sejalan dengan hatinya dan menstimulasi pintu darah, semua darah di dalam seluruh tubuhnya langsung melonjak, mendidih dengan energi saat meletus dengan potensi yang sebelumnya tidak ada. Sebelum bencana besar, itu tercatat dalam sejarah True Martial Vistome yang disimpan di dalam Istana Surgawi, di dalam sangku, pintu darah, hiduplah Swanwu, Kaisar dari utara. Petik 2 Dua aliran kidan darah, satu cepat, satu lambat, bertemu di titik akupuntur sangku yan zaoge, bergabung menjadi satu entitas baru, yang menyerupai elemen-elemen kacau yang telah ada sebelum langit dan bumi terpecah. Detik berikutnya, tiba-tiba bergetar, saat kekuatan yang jauh melebihi norma meledak dari dalam tubuh yan zaoge. Dua tangan didorong keluar secara bersamaan. Aoraki di tangan kirinya berbentuk perisai besar, menyerupai Ocean Stabilizing Turtle Divinity. Aoraki di tangan kanannya berbentuk cambuk tebal dan panjang, menyerupai Raja Ular Surgawi. Penyudan ular itu tumpang tindi, lalu melesat ke depan secara bersamaan. Sosok humanoid raksasa yang samar muncul. Kaisar Negeri Utara, Swanwu, satu. Serangan gabungan dari kura-kura dan ular, Swanwu Surgawi turun. Sebuah kekuatan besar yang sepertinya bisa merobohkan gunung dan menekan lautan didorong ke arah Xiao Shen, dengan paksa menembus Sunset Tosan ilusionari Palems miliknya. Terkejut, telapak tangan Xiao Shen berubah, saat, menggambar pada sedikit sinar matahari yang masih tersisa, dia buru-buru berubah dari serangan kepertahanan. Ilusi yang terbentuk sebagai hasilnya kabur dan membingungkan, menyebabkan orang tidak dapat membedakan yang nyata dari yang salah, kehilangan arah sepenuhnya. Sosok Xiao Shen di udara naik jauh lebih tinggi, memanfaatkan kemampuannya melayang dengan baik karena telah mencapai aura luar alam cendikiawan bela diri sebelum akhirnya berhasil menghindari pukulan Yan Zao Ge. Dia langsung berkeringat dingin, ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh sarjana bela diri aura luar. Yan Zao Ge tertawa, alam aura tengah luar, sudah cukup. Terima pukulan saya yang lain. Mengerahkan kekuatan dengan kakinya, setengah dari tanah di seluruh lembah langsung pecah saat cekung ke dalam dengan satu langkah. Memanfaatkan serangan balik, Yan Zao Ge melesat langsung ke langit, langsung menuju Xiao Shen seperti peluru yang ditembakkan dari meriam. Xiao Shen mendengus dingin, saat di udara, dia melompat sekali lagi. Secepat kilat, seluruh orangnya langsung menempuh jarak yang sangat jauh ke samping, memisahkan jarak antara dia dan Yan Zao Ge. Seni bela diri garis keturunan langsung klan matahari suci, serta salah satu dari tujuh seni matahari terbesar lompatan matahari terbit. Itu adalah satu-satunya seni yang berhubungan dengan tubuh murni di antara tujuh seni matahari agung. Ketika dilakukan, itu cepat dan pantang menyerah, menyerupai momentum matahari yang tak terbendung dari timur. Setelah menggunakan seni ini untuk menghindari pukulan Yan Zao Ge, Xiao Shen melompat sekali lagi, menerjang ke arah Yan Zao Ge. Dia ingin mengambil kesempatan dari kerugian Yan Zao Ge yang hanya bisa bergerak secara vertikal di langit berdasarkan momentumnya, dibandingkan dengan dirinya yang mampu terus melayang dan bergerak secara horizontal dan ke samping. Melompat ke depan sekarang, dia telah menunggu saat ini ketika momentum awal Yan Zao Ge baru saja turun menjadi nol, ketika dia masih belum mendapatkan momentum ke bawah dari gaya gravitasi. Sebuah roda emas naik, menerangi sekeliling saat itu menabrak langsung ke arah Yan Zao Ge. Artefak Sprit, Radiant Sun Wheel. Wajah Xiao Shen sedingin es saat dia melepaskan kekuatan penuhnya sekaligus. Namun, Yan Zao Ge sudah lama siap untuknya. Kekuatan yang telah dia bangun di dalam Door of Blood-nya sekarang meledak sekali lagi. tubuhnya, yang awalnya sudah mulai jatuh ke bawah, sebenarnya dengan paksa berhenti di udara untuk sesaat. Yan Zao Ge membuka lengan kanannya, seketika, aliran cahaya hijau yang menyerupai naga meraum saat melayang ke langit. Kali ini, senjata di tangan Yan Zao Ge bukan lagi cabang bambu, tapi pedang hijau tua warna batu giok. Saat cahaya terang berkedip di bilah pedang, yang bergema adalah auman agung dari naga, auman yang bukan ilusi, tapi jelas dan nyata. Artefak Roh, pedang naga giok. Yan Zao Ge menjadi satu dengan pedangnya, melonjak ke langit, menembus udara untuk langsung muncul tepat di depan mata Xiao Shen. Di mana ujung pedang mengarah, ketujuh bintang biduk utara berkumpul untuk menerangi area luas-luas langit itu sendiri. Seni bela diri garis keturunan langsung Broadcrete Mountain, salah satu dari delapan seni ekstrimnya, pedang biduk. Xiao Shen hanya bisa menggunakan Radiance Sun Wheel-nya untuk bertahan melawan pedang naga giok milik Yan Zao Ge. Namun, saat dia hendak rileks, dia melihat Yan Zao Ge memegang pedang naga giok di tangan kanannya, tiba-tiba memulurkan tangan kirinya dari dalam lengan bajunya, menebas langsung ke kepalanya. H.S.S.B. 47, sarjana bela diri aura luar yang terlambat, jangan hanya fokus melarikan diri ah. Telapak tangan kiri Yan Zao Ge diwarnai seluruhnya dengan warna merah keunguan. Saat aurakinya melonjak, seolah-olah gumpalan api merah ungu yang nyata telah menggumpal di dalam tangannya. Ketika api bersentuhan, aurakin Siao Sen langsung terlihat seolah-olah akan runtuh dan menghilang setiap saat. Di bawah serangan telapak tangan tunggal itu, dia merasa seolah-olah dia sedang terperangkap di dalam tungku, akan dibakar menjadi abu oleh api keunguan itu. Salah satu dari delapan seni ekstrim bersama pedang biduk, seni bela diri garis keturunan langsung gunung krit, telapak tusita. Yan Zao Ge dan Siao Sen mengeluarkan seruan serentak, seperti pada tubuh mereka, selain pedang naga giok dan roda matahari radian, namun lebih banyak cahaya yang menyala. Pada saat mereka bertemu di udara, satu demi satu harta berharga meletus dengan kemampuan mereka yang mendominasi, bentrok dengan kuat. Melihat ke atas dari dalam lembah, langit tampak bersinar dengan banyak pancaran yang mempesona, membuat pemandangan yang mempesona dan menawan. Yan Zao Ge dan Siao Sen sama-sama memiliki banyak harta berharga. Mereka langsung meledak dengan kekuatan, serangan dan pertahanan bergabung menjadi satu. Kekuatan dari harta berharga masing-masing pihak memangkas satu sama lain. Tapi akhirnya, tusita palem tangan kiri Yan Zao Ge, tidak menyerah sedikitpun, berhasil jatuh dengan keras ketubuh Siao Sen. Siao Sen mengeluarkan erangan tertahan, saat, darah segar menyembur dari lubang hidungnya, sosoknya jatuh ke belakang saat mundur. Kerumunan murid klan matahari suci mengeluarkan tangisan khawatir, wajah mereka semua berubah warna menjadi abu. Aura luar akhir sarjana bela diri Siao Sen melawan aura luar tengah ahli bela diri Yan Zao Ge, itu benar-benar berakhir dengan kekalahan Siao Sen. Hasil ini jauh lebih mengejutkan daripada Yan Zao Ge yang sebelumnya mengalahkan Cao Yuan Long dua kali sementara keduanya berada pada tingkat kultivasi yang sama. Bagaimanapun, Siao Sen bukan hanya seorang sarjana bela diri aura luar biasa, ini adalah eksistensi tingkat jenius yang telah melampaui level untuk mengalahkan lawan di tahap aura tengah luar sementara dia sendiri baru berada di tahap aura luar awal. Selama bentrokan dengan Cao Yuan Long di Siling Dragon Abyss sebelumnya, mengabaikan berapa banyak kekuatan yang dimiliki keduanya pada saat itu, satu kalimat dari Yan Zao Ge sudah cukup untuk mencegah Cao Yuan Long ingin menggunakan senjata dalam pertarungan mereka. Saat bertarung dengan tangan kosong, kedua belah pihak masih mudah dipilih dari generasi mereka, mereka hanya akan bertarung berdasarkan pencapaian kultivasi masing-masing. Namun, jika mereka menggunakan senjata dalam pertarungan mereka, bahkan ketika Cao Yuan Long adalah seorang jenius garis keturunan langsung dari klan Matahari Suci, bagaimana dia bisa membandingkannya dengan Yan Zao Ge, yang ayahnya adalah salah satu dari angka. Xiao Shen di sisi lain, berbeda. Seperti Yan Zao Ge, seluruh tubuhnya penuh dengan harta berharga. Namun, setelah ditarik dan dikurung oleh benturan harta berharga kedua belah pihak, dia sebenarnya baru saja dikalahkan oleh Yan Zao Ge yang bahkan telah melampaui level untuk melakukannya. Perbedaan antara tingkat kultivasi mereka jelas terlihat di sana untuk dilihat semua orang, itu tidak bisa berbicara. Lebih buruk lagi adalah fakta bahwa Yan Zao Ge melihat kemacetan sebagai entitas tipis yang mungkin juga tidak ada, jurang dari tahap aura luar awal hingga pertengahan hanya untuk dilintasi kapanpun dia mau, seperti yang ditentukan oleh suasana hatinya. Sementara di siling Dragon Abyss sebelumnya, dia masih berada di tahap aura dalam yang terlambat. Sekarang, bagaimanapun, dia sudah berada di tahap pertengahan aura luar. Kecepatan yang dia capai dalam mencapai hal ini sangat dibesar-besarkan sehingga kebanyakan orang, jika tidak semua, akan sulit mempercayainya. Yan Zao Ge seperti itu seperti gunung yang tinggi dan mengjulang tinggi, menyebabkan rasa kesepian muncul di hati semua orang yang melihatnya. Saat Yan Zao Ge di udara turun, tanpa ragu sedikitpun, dia melemparkan lengan kanannya, pedang naga giok langsung terbang ke arah Xiao Shen. Xiao Shen menggigit giginya saat dia mengendalikan Radiant Sun Will untuk memblokir pedang naga giok. Kedua artefak roh itu langsung mulai bentrok. Yan Zao Ge tertawa saat dia melihat Xiao Shen, ahli bela diri aura luar yang terlambat, jangan hanya fokus untuk melarikan diri. Setelah menyelesaikan dialognya, dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya sekali lagi, langsung menempuh jarak hampir 100 km, langsung menuju Xiao Shen sekali lagi. Xiao Shen menatapnya, kelopak matanya terbuka lebar hingga hampir selamanya terkoyak untuk selamanya. Akhirnya, melihat ke arah murid klan Matahari Suci lainnya, dia melolong pelan, putus asa, ayo pergi. Tubuh para murid klan Matahari Suci tersentak saat mereka melirik Yan Zao Ge dan Xiao Shen dengan ekspresi rumit di wajah mereka, hati mereka semua telah mati bersama dengan kekalahan memalukan Xiao Shen. Membawa Cao Yuan Long yang pingsan yang sudah lama mati di dunia, mereka mundur keluar lembah. Yan Zao Ge juga tidak mempersulit mereka, hanya fokus pada Xiao Shen yang terus memberinya luka semurah mungkin. Xiao Shen dengan putus asa melakukan lompatan Matahari Terbit, kali ini bukan untuk serangan mendadak melainkan untuk menghindari Yan Zao Ge sebelum menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun hatinya saat ini terasa seperti meneteskan darah, dan dia benar-benar tidak mau mengakuinya. Hal-hal telah berkembang ke tahap ini, bahkan Xiao Shen harus mengakui pada dirinya sendiri dan benar-benar menyadari itu, dia benar-benar bukan tandingan Yan Zao Ge. Dia dari alam aura luar martial scholar, tidak cocok untuk Yan Zao Ge yang hanya berada di tahap aura tengah luar. Mengandalkan kemampuan melayang yang dimiliki oleh mendiang sarjana bela diri aura luar serta kecepatan lompatan matahari Terbit, Xiao Shen sekali lagi berhasil menghindari pukulan Yan Zao Ge berikutnya. Namun, setelah bersentuhan dengan aura ki Yan Zao Ge, jenggot besar di wajah Xiao Shen tiba-tiba terpisah dari pemiliknya, dengan lembut terbang menjauh dengan angin sepoi-sepoi yang berdekatan. Xiao Shen tertegun sejenak. Selanjutnya, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Setelah kehilangan kendali atas emosinya, suaranya tidak lagi mampu mempertahankan kekasaran sebelumnya saat dia mengeluarkan jeritan tajam dan menusuk yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. Saat ini, Yan Zao Ge juga tertegun sejenak. Xiao Shen di depannya tidak memiliki jenggot yang dipotong sebagian. Sebaliknya, seluruh jenggot besarnya telah dipisahkan dari wajahnya dengan bersih, meninggalkan rahang bawah yang benar-benar mulus dengan tidak ada satupun jenggot yang terlihat. Tanpa jenggotnya, bentuk Xiao Shen sesuai dengan gambaran pemuda tampan dalam ingatan Yan Zao Ge. Namun, dengan suara melengking yang keluar dari mulutnya sebelumnya, bagaimanapun penampilannya, Xiao Shen hanya tampak sedikit feminin dan agak berbeda dari pria normal. Karena rasa malunya berubah menjadi kemarahan, Xiao Shen menatap Yan Zao Ge sejenak sebelum berbalik menatap Feng Yun Seng dengan ekspresi berbisa di wajahnya. Akhirnya, dia tidak terus berlama-lama saat dia berbalik dan pergi. Sudut mulut Yan Zao Ge berkedut saat dia memutar kepalanya untuk melihat kembali ke Feng Yun Seng. Kamu bilang kamu melukai dia tahun itu. Tepatnya bagian mana dari dirinya yang kamu lukai ah? Feng Yun Seng, bagaimanapun, telah mengabaikan semua kemarahan dan kebencian Xiao Shen yang ditujukan padanya, pandangannya malah terfokus pada Yan Zao Ge selama ini. Saat dia terluka parah, kultivasinya terbatas pada ranah pemurnian tubuh, pengalaman dan penilaiannya masih tersisa. Dan justru karena itulah dia sangat tercengang dan kagum dengan kinerja Yan Zao Ge. Sebelum Yan Zao Ge berbalik untuk mengajukan pertanyaan itu padanya, dia sangat terkejut karena mulutnya selama ini sedikit terbuka. Mendengar pertanyaan Yan Zao Ge, Feng Yun Seng tersentak kembali ke dunia nyata, menjawab dengan ekspresi santai di wajahnya, tahun itu, adik laki-lakinya melanggar hukum, ingin memanfaatkan saya. Saya secara alami membantu untuk mendisiplinkan itu untuk nyalor. Petik 2. Baik. Yan Zao Ge mengerutkan bibirnya, tiba-tiba merasa seperti angin bertiup di bawah pinggulnya sedikit dingin. Dia telah mendengar bahwa kakek dari pihak ibu Xiao Shen hanya melahirkan seorang anak perempuan, ibunya. Datang ke generasi Xiao Shen, dia secara alami hanya memiliki cucu tunggal itu. Keluarga Xiao di pihak ayahnya, setelah datang ke sini, juga hanya menjadikannya sebagai satu-satunya penerus. Tidak heran mereka ingin membunuhmu, ketika, dengan kematian Grandmaster, tidak ada lagi orang di klan Matahari Suci yang dapat melindungi kamu. Feng Yun Seng berkata sembarangan, dari apa yang disebut empat matahari terbit dari generasi muda klan Matahari Suci, Xiao Shen dan Cao Yuan Long sama-sama memiliki masalah masing-masing yang menahan mereka. Cao Yuan Long sangat teguh, tidak takut bahaya atau kesulitan. Namun, dia suka berjalan di jalur yang jarang dilalui, selalu berpikir untuk mencapai hal-hal yang orang lain tidak bisa berhasil, seolah berpikir bahwa itulah satu-satunya cara dia dapat menunjukkan kemampuannya. Petik 2 Sebenarnya, jika dia baru saja dengan jujur menetap dan melanjutkan hal-hal berkultivasi dalam seni bela diri klan Sun Seng yang lebih ortodoks seperti murid lainnya, daripada membelok ke arah hal-hal seperti seni jarum Matahari menusuk dan pengikat sutra ular surgawi tangan, dengan bakat dan ketekunannya, mungkin kemampuan bertarungnya yang sebenarnya akan sedikit lebih rendah dari sekarang, tapi prestasinya hanya akan lebih tinggi di masa depan. Petik 2 Feng Yun Seng menggelengkan kepalanya, meskipun ketekunan Xiao Sen tidak bisa dibandingkan dengan ketekunan Cao Yuan Long, dia lebih baik dalam memahami dao bela diri daripada Cao Yuan Long. Namun, Xiao Sen terlalu liar dan tidak terkendali dalam pikirannya, terutama menjadi sangat penuh serta boros, tidak mampu mengendalikan Xiao Sen kecil miliknya. Jika tidak, prestasinya akan lebih besar dari yang sekarang. Petik 2 Pada titik ini, Feng Yun Seng tertawa, setelah membantunya dengan membersihkan akar dari masalah itu, kultivasinya selama dua tahun terakhir ini jelas telah meningkat pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Mendengar ini, Yan Zao Ge hanya memutar matanya, dia masih kekurangan buku pedoman bunga matahari, satu. Feng Yun Seng terdiam sejenak dalam kebingungannya, senibela diri apa itu, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2 Yan Zao Ge hanya melambaikan tangannya, tidak lagi berbicara. Sebagai gantinya, dia mulai memeriksa rampasan pertempurannya. Dalam pertarungannya dengan Xiao Shen, kedua belah pihak telah bentrok dengan sejumlah besar harta berharga. Sementara Xiao Shen akhirnya berhasil melarikan diri, hubungan antara dia dan banyak harta karun itu telah diputus paksa oleh Yan Zao Ge. Melarikan diri karena panik, Xiao Shen secara alami tidak punya waktu untuk mengambilnya kembali. Oleh karena itu, mereka semua sekarang secara alami memasuki kantong Yan Zao Ge. Di antara ini, ada dua artefak kelas menengah yang kebetulan cocok untuknya. Namun, Yan Zao Ge sendiri tidak kekurangan artefak kelas menengah. Yah, ada artefak bermutu tinggi yang masih bisa dianggap memiliki nilai. Tetap saja, yang paling menarik perhatiannya adalah artefak roh itu, roda matahari radian. Nilai artefak roh ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari artefak normal. Bahkan Yan Zao Ge sendiri saat ini hanya memiliki satu artefak roh, pedang naga giok. HSSB48, poin terkuat saya adalah bahwa saya rendah hati. Roda matahari radian dan pedang naga giok adalah barang yang luar biasa dan terkenal di antara semua artefak roh. Jika bukan karena latar belakang keluarga mereka, akan sulit bagi seorang sarjana bela diri seperti Yan Zao Ge dan Xiao Shen untuk memiliki artefak seperti itu. Untuk artefak roh kelas menengah, ayah Yan Zao Ge dan kakek Xiao Shen secara alami akan memiliki banyak dari mereka. Namun, dengan kultifasi Yan Zao Ge dan Xiao Shen saat ini, jumlah artefak roh yang ada di delapan dunia ekstremitas yang bisa mereka gunakan hanya sedikit. Bahkan tidak menyebutkan artefak suci, bahkan artefak spiritual tingkat menengah atau tingkat tinggi, ketika digunakan oleh seorang sarjana bela diri, hampir tidak akan dapat melepaskan kekuatannya sama sekali. Artefak roh memiliki kesadaran spiritual yang mengangkatnya di atas artefak biasa. Dengan demikian, Feng Yun Seng sangat terkejut saat menyaksikan Yan Zao Ge mengamati Radiant Sun Will. Pertama-tama, artefak roh memiliki kesadaran yang memberi mereka kebebasan tertentu. Jika pihak lain setidaknya bukan Martial Grandmaster, akan sulit untuk mengubah pemilik artefak. Saat ini, Radiant Sun Will masih tertekan oleh Jade Dragon Sword dan belum menyerahkan serta mengakui Yan Zao Ge sebagai tuannya. Jika bukan karena penindasan pedang naga Giyok, itu akan lama terbang mencari pemilik sebelumnya, Xiao Shen. Sekarang, Yan Zao Ge telah mendapat kesempatan untuk mengunci Radiant Sun Will, tetapi dengan pukulan yang sama, terpaksa menggunakan Jade Dragon Sword miliknya untuk mengikatnya. Kedua artefak roh itu saling menekan satu sama lain. Tanpa menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, lupakan Radiant Sun Will, bahkan pedang naga Giyok milik Yan Zao Ge tidak akan bisa digunakan. Dalam hal kekuatan total, kekuatannya telah turun drastis. Untuk artefak roh tingkat rendah, maknanya bagi cendikiawan bela diri mirip dengan arti artefak khas bagi praktisi bela diri di alam penyempurnaan tubuh. Setelah mengambil artefak itu, dia secara alami harus menyimpannya. Tetap saja, jika dia bertemu musuh dalam kondisinya saat ini, itu akan sedikit canggung. N. Feng Yun Seng tiba-tiba menatap saat Yan Zao Ge berjalan ke Radiant Sun Will dan jadi Dragon Sword yang terjalin, mengulurkan tangannya, dan menggunakan masing-masing untuk mengambil salah satu artefak roh. Radiant Sun Will bergemuruh keras dan mengeluarkan aura yang ganas. Pada saat ini, hampir seolah-olah Martial Grandmaster yang tertidur telah terbangun. Pedang Naga Giok juga mulai bertindak secara identik. Seolah-olah kedua artefak roh itu mulai berjuang terus-menerus, tanpa ada pemenang yang muncul. Tanpa gentar, Yan Zao Ge mengulurkan kedua tangannya dan menggunakan 10 jarinya untuk membelai artefak roh dengan lembut. Menggunakan buku jarinya, dia dengan lembut mengetuk permukaannya dengan irama yang aneh. Pedang Naga Giok lagi bergetar sedikit. Mata Yan Zao Ge tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh saat mereka mulai mencerminkan banyak transformasi, seolah-olah dia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Di dalam dunia, matahari berwarna keemasan yang sangat besar tergantung di langit sementara naga berwarna Giok melingkari dirinya. Di bawah pengaruh penyadapan lanjutan dari Yan Zao Ge, kedua artefak roh itu benar-benar mulai perlahan tenang. Daripada saling menekan, kedua artefak itu benar-benar menjadi sunyi saat mereka memasuki kondisi ketenangan sementara. Feng Yun Seng membuka mulutnya sambil berpikir, dia sebenarnya mampu menenangkan Radiance Sun Will dengan sangat cepat bagaimana dia melakukannya. Petik 2 Ini praktis tidak pernah terdengar. Menoleh ke belakang, Feng Yun Seng dengan ringan terkesiap kagum, meskipun yang ini pernah mendengar nama Anda yang terhormat sebelumnya, setelah melihatnya secara langsung hari ini, saya dapat dengan tegas mengatakan bahwa rumor itu tidak dibesar-besarkan sedikitpun, sebaliknya, mereka bisa hanya dianggap terlalu konservatif. Petik 2 Mendengar tidak sebaik melihat, idiom ini adalah sesuatu yang saya kenal sejak saya masih kecil, tetapi kesan terdalam yang saya miliki tentang itu adalah hari ini. Petik 2 Yan Zhao Ge mengantongi dua artefak roh dan menunjuk satu jari, sebagai pribadi, saya memiliki banyak poin kuat, tapi atribut terbaik saya adalah bahwa saya rendah hati. Di masa depan, Anda akan menemukan bahwa pemikiran Anda saat ini masih konservatif. Feng Yunsheng dengan ramah tersenyum dan menganggupkan kepalanya, baiklah, saya akan menunggu dan melihat. Dia menindak lanjuti dengan pertanyaan, itu benar, berbicara tentang terobosan tiba-tiba Anda ke dalam aura luar ranah bela diri, mengapa mereka semua terlihat begitu tercengang. Meskipun jarang bisa menerobos dalam situasi tekanan yang kuat, itu tidak pernah terjadi. Petik 2 Sepengetahuan saya, ada beberapa orang yang secara khusus mencari situasi hidup dan mati dan menggunakan tekanan untuk menerobos hambatan mereka sendiri. Salah satu penjaga berpakaian hitam di sisi Yan Zauge berbicara, bahkan sebulan yang lalu, tuan muda baru saja melangkah ke alam aura luar Marsial Scholar. Orang-orang yang selalu mengikuti Yan Zauge kemana-mana, setelah melihat terobosan ajaib Yan Zauge, juga menjadi bisu seperti ayam kayu. Kejutan mereka bahkan lebih besar daripada murid klan Matahari Suci. Pada titik ini, Feng Yun Seng tidak bisa lagi menahan diri saat dia berbalik untuk melihat Yan Zauge. Setengah detik kemudian, dia berbicara lagi. Apakah kamu manusia? Yan Zauge hanya tertawa menanggapi, tidak menjawabnya. Feng Yun Seng menghirup udara dingin, membutuhkan waktu lama sebelum dia sadar kembali, semua orang mengatakan bahwa meskipun jenius, kamu masih kurang jika dibandingkan dengan ayahmu yang terhormat ketika dia seusiamu. Namun, dari kelihatannya, dalam bakat kultifasi setidaknya, kamu bahkan melampaui ayahmu yang terhormat. Petik 2 Pengetahuan dari sebelum bencana besar telah hilang selamanya. Namun, setelah bencana besar, di antara semua jenius dan monster tua di era kontemporer, itu adalah ayah Yan Zauge, murid garis keturunan langsung Broadcrete Mountain, Yan Di, yang merupakan sarjana bela diri termuda, dan juga Grandmaster bela diri termuda. Pada saat yang sama, sepertinya dia juga akan menjadi Marsial Saint termuda. Yan Zauge tertawa ringan. Secara komparatif, menerobos dari tahap aura luar awal hingga pertengahan jauh lebih mudah baginya daripada menerobos dari aura dalam akhir sarjana bela diri ke aura luar awal alam cendekia bela diri. Ini banyak berkaitan dengan sejumlah peristiwa kebetulan dan pertemuan kebetulan. Setelah mencapai alam sarjana bela diri aura luar awal, dia dengan cepat menyelesaikan pembersihan kedua sum-sum di dalam tulangnya. Dengan pilroh mendalam untuk menambah aura ki dan pertemuannya dengan jiwa naga es yang memberikan momentum, dia memiliki pertemuan yang optimal untuk membiarkannya melakukan terobosan. Semua orang mengatakan bahwa ayah harimau tidak akan melahirkan anak anjing yang tidak berguna, jadi saya juga harus bekerja keras. Bahkan jika aku tidak bisa melampaui ayahku, setidaknya aku tidak bisa terlalu ketinggalan. Petik 2 Yan Zhaogei tertawa, terlebih lagi, jalur kultifasi mengarah ke sebuah gerbang. Gerbang itu seperti tanah datar bagi sebagian orang, di mana mereka dapat dengan mudah maju, tetapi, bagi orang lain, mereka dapat terjebak pada kemacetan dan menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa mampu membuat satu langkah pun. Petik 2 Namun, setelah melangkah melalui gerbang ini, mereka yang awalnya tertinggal mungkin tidak ditakdirkan untuk tertinggal selamanya. Situasi bisa dengan mudah berubah, dengan mereka yang awalnya tertinggal melebihi mereka yang pernah memimpin. Petik 2 Ini juga kejadian yang biasa terlihat. Feng Yunseng dengan kesal merengut, aku masih belum pernah mendengar seseorang yang dibesar-besarkan sepertimu, yang menerobos dari tahap aura luar awal hingga pertengahan hanya dalam sebulan. Ini pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2 Yan Zhaogei mengangkat alisnya dan tertawa, seperti yang saya katakan saat itu, poin kuat saya sangat banyak, tetapi tetap diam jelas merupakan poin terkuat saya. Petik 2 Yan Zhaogei tiba-tiba mengubah topik, ngomong-ngomong, aku khawatir pertemuan kita di sini tidak sepenuhnya kebetulan. Feng Yunseng terkejut. Yan Zhaogei menatapnya, lalu dengan lembut berkata, awalnya, tujuan kita di sini adalah untuk mencari Meng Wan. Jangan lihat aku dengan ekspresi seperti itu. Dia adalah gadis Suci Sun klan dari ekstrim yin sementara aku adalah murid dari Broadcrete Mountain. Wajar jika saya mencoba memastikan dia tidak memenangkan pertarungan yin ekstrim. Petik 2 Yan Zhaogei mengelus dagunya, memikirkan kembali, orang-orang saya mengikuti jejaknya, tapi dia merasakan pengejaran kami. Faktanya, dia terus-menerus mengarahkan kami ke sisi anda. Petik 2 Aku berpikir bahwa Meng Wan meninggalkan Tanah Suci Sun klan adalah hal yang diluar karakternya. Memang, dia tidak datang ke sini tanpa alasan. Petik 2 Pandangan Feng Yunseng menjadi jauh lebih lembut, Wan kecil ada di sini untuk membantuku, yang gurunya telah meninggal. Mengetahui bahwa Xiao Shen secara pribadi telah meninggalkan klan untuk mencariku, dia datang berharap untuk melindungiku. Petik 2 Memimpinmu kepadaku, dia pasti berharap Broadcrete Mountain akan melindungiku. Dengan cara ini, dia tidak perlu secara pribadi muncul, di mana dia akan terjebak di antara kedua sisi. Petik 2 Yan Zhaogei bertanya, kalian berdua memiliki guru yang sama. Feng Yunseng menggelengkan kepalanya, tidak. Namun, tahun itu, karena kami berdua adalah gadis ekstrim yin yang serupa, kami menerima banyak bimbingan dan pelatihan yang sama dan sering bersama. Petik 2 HSSB 49 Phoenix Menunggu Nirvana Yan Zhaogei memandang Feng Yunseng tersenyum ringan, pernahkah Anda berpikir bahwa jika bukan karena keberadaannya sendiri, bahkan kehilangan fisik yin ekstrim Anda tahun itu, klan Sunseng juga tidak akan menyerah begitu saja pada Anda, sebaliknya menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk membantu Anda pulih. Petik 2 Feng Yunseng tertawa, ini bukanlah sesuatu yang bahkan perlu dipikirkan, sebaliknya, itu adalah fakta yang sangat jelas yang diletakkan di luar sana untuk dilihat semua orang. Tetap saja, itu tidak ada hubungannya dengan Little One sendiri. Petik 2 Yan Zhaogei bertanya dengan agak tertarik, kamu lebih tua dari Meng Wan, kamu seharusnya bergabung dengan klan lebih awal darinya, saya kira kultivasi Anda juga harus lebih tinggi dari miliknya. Petik 2 Kamu adalah perwakilan utama yang sebenarnya ingin dikirim oleh klan Matahari Suci untuk berpartisipasi dalam pertarungan Yin Ekstrim tahun itu. Feng Yunseng menganggupkan kepalanya dengan jujur, itu benar. Ketika saya meninggalkan klan, saya sudah berada di alam bela diri. Saat itu, Wan kecil masih berada di puncak alam pemurnian tubuh. Petik 2 Dia seharusnya hanya berhasil menerobos kerana cendikiawan bela diri tepat sebelum pertarungan Yin Ekstrim pertama dia melirik Yan Zouge berkata dengan tidak sabar, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku secara tidak sengaja masuk tanpa izin ke neraka, zona berbahaya itu, dan sebagai akibatnya, kehilangan tubuh Yin Ekstrim ku Wan kecil tidak ada hubungannya sama sekali. Petik 2 Yan Zouge tersenyum, mungkin hubungan di antara kamu memang berjalan dalam, tetapi, dia memikatku untuk menyelamatkanmu kali ini, bukankah mungkin itu berasal dari rasa bersalahnya serta keinginan untuk menebusnya untukmu. Petik 2 Atau mungkin telah mendapatkan banyak manfaat dari semuanya, dia hanya ingin menunjukkan betapa berbudi luhurnya dia, membantu Anda mengenai masalah ini untuk membangkitkan rasa kepuasan dalam dirinya. Feng Yun Seng tertawa, saya tidak terbiasa melihat orang seolah-olah semua tindakan mereka berasal dari keinginan untuk menyakiti saya. Namun, saya tidak dapat menyangkal bahwa kemungkinan yang Anda sebutkan memang ada. Petik 2 Ini hanya, saya percaya pada Wan kecil. Mengatakan kalimat terakhir ini, ekspresi Feng Yun Seng tenang, tetapi nadanya seolah-olah bisa menembus paku dan memotong logam. Yan Zhao Ge tersenyum, sebelum mengganti topik, tetap saja, dia begitu yakin bahwa Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali fisik yin ekstrim Anda. Dia sangat yakin bahwa dia tidak benar-benar menghadiahkan Broadcrete Mountain saya dengan seorang Maiden of Extreme Yin, siapa yang akan bersaing dengannya untuk mendapatkan Extreme Yin Crown di masa depan. Itu sama saja dengan bergaul dengan musuh, dan mengapa dia melakukan hal seperti itu. Feng Yun Seng menjawab dengan tenang, karena dia memiliki kepercayaan diri. Terlepas dari apakah Secret Grounds lainnya mengirimkan beberapa Maiden dari Extreme Yin atau tidak. Wan kecil juga memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan kembali mahkota Yin Extreme untuk klan Matahari Suci. Karena itu, meskipun aku berhasil pulih, dia hanya akan merasa bahagia untukku, karena aku yang posisinya di Broadcrete Mountain pasti akan naik sebagai hasilnya. Namun, mahkota Yin Extreme hanya miliknya, dia dan klan Matahari Suci. Itu adalah kepercayaan dirinya. Mendengar kata-katanya, dalam benakian Zhaoge muncul bayangan gadis muda itu, wajahnya cerah dan memikat sekaligus lembut, sepasang matanya yang bergerak mendorong rasa kelembutan di dalam diri mereka yang melihatnya. Orang yang telah mengamankan kemenangan akhir selama pertarungan Yin Extreme pertama, pemilik resmi pertama dari mahkota Yin Extreme sejak muncul di dunia ini, adalah klan Matahari Suci, Meng Wan. Menurut Feng Yun-seng, dia seharusnya baru saja melangkah ke alam martial scholar saat itu. Feng Yun-seng memiliki pandangan yang jauh di wajahnya, jangan tertipu oleh penampilan luar anak yang lembut dan lemah itu, sebenarnya, dia juga sangat pintar, sekaligus tangguh. Petik 2. Apakah itu kekuatan Extreme Yin yang dia bawa atau potensi kultifasinya, dia pasti seorang super jenius. saat itu, hanya karena saya telah memasuki klan lebih awal dan oleh karena itu berkultifasi lebih lama, saya menjadi kandidat utama untuk mewakili klan. Sebenarnya, jika kita memulai dari titik yang sama, pada saat yang sama, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa saya pasti bisa mendapatkan keuntungan atas dia dalam pertarungan. Yan Zhaoge tertawa terbahak-bahak, membalik kalimat ini, bukankah kamu juga mengatakan bahwa Meng Wan sebenarnya juga tidak akan bisa mengalahkanmu dengan pasti. Feng Yun-seng mengangkat alisnya, meskipun saya tidak akan memiliki pendapat yang terlalu tinggi tentang diri saya sendiri, saya juga tidak akan berbicara tentang diri saya secara berlebihan. Yan Zhaoge hanya berkata, sayangnya, dia gagal untuk yang kedua kalinya. Selama pertarungan Yin Extreme kedua, Meng Wan pada akhirnya masih kalah, mahkota Yin Extreme jatuh ke tangan seorang murid tanah suci domain air, kota Laut Giyok. Feng Yun-seng berkata tanpa mengubah ekspresinya, saya juga telah mendengar tentang masalah ini. Itu karena tidak lama sebelum pertarungan, Wan kecil baru saja menggunakan mahkota Yin Extreme saat bertarung langsung melawan Raja Iblis Api di Laut Timur. Petik 2. Selama pertandingan kedua, dia berpartisipasi saat cedera. Ketika saatnya tiba untuk pertarungan Yin Extreme ketiga, dia akan memberitahu seluruh dunia bahwa selama tidak ada yang salah dengannya, mahkota Yin Extreme tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Juga, Phoenix yang telah mengalami nirvana, hanya akan lebih mempesona. Nada bicara Feng Yun-seng benar-benar alami, seolah-olah dia hanya mengungkapkan fakta yang sangat sederhana yang tidak bisa lebih jelas lagi. Saat dia menatapnya, sedikit senyum terungkap di wajah Yan Zhao-ge, pepatah ini bisa digunakan untuk mengwan, tapi, bukankah itu juga berlaku untuk Anda sendiri? Petik 2. Feng Yun-seng berkata terus terang, bahkan jika kakak senior yang benar-benar memiliki cara untuk membiarkan saya mendapatkan kembali fisik Yin Extreme saya, titik awal saya sekarang, sebaliknya, terlalu tertinggal di belakang little one. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku pasti bisa mengejar one kecil. Namun, saya pasti akan meraih kesempatan berharga seperti itu dengan sekuat tenaga. Petik 2. Broadcrete Mountain menerima saya di saat-saat tergelap saya, terlepas dari alasan mereka melakukannya, hutang terima kasih ini, saya akan membayarnya dengan hidup saya. Petik 2. Kata-kata tidak perlu, hanya kematian yang akan menutup hutang. Petik 2. Apapun alasan dia melakukannya, ketika dia ditempatkan di bawah ancaman oleh murid klan Sun Suci, Yan Zhaoge, dalam mengalahkan Xiao Sen serta Cao Yuanlong sampai wajah mereka semua kotor dan berlumuran, tidak diragukan lagi telah menyatakan pendiriannya. Masalah ini. Adapun apakah Yan Zhaoge secara pribadi dapat berdiri untuk gunung kredo luas, Feng Yunseng tidak perlu memikirkannya sekarang. Dia hanya perlu mengikuti instruksi Yan Zhaoge. Yan Zhaoge, sebaliknya, sedang dalam suasana hati yang baik. Mengenai fisik Yin Extreme Feng Yunseng, sementara lebih banyak perencanaan masih harus dilakukan, dia sudah memiliki beberapa pemikiran tentang bagaimana memulihkannya. Meskipun mereka akan menyinggung klan Matahari Suci selangkah lebih maju, ke Broadcrete Mountain, penambahan seorang Maiden of Extreme Yin tidak diragukan lagi akan menjadi keuntungan besar. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, setelah memberikan layanan besar kepada klan, itu akan sangat membantu Yan Zhaoge serta ayahnya, Yandi. Yan Zhaoge melihat ke langit, ayo pergi. Mereka semua berangkat, saat Yan Zhaoge terus-menerus memberikan perintah, beberapa sarjana bela diri berpakaian hitam menganggupkan kepala karena, atas perintahnya, mereka bubar untuk mengirimkan beberapa surat. Sementara dia sudah memutuskan berbagai hal untuk dirinya sendiri, ada beberapa orang yang masih harus diberitahukan Yan Zhaoge tentang masalah ini sesegera mungkin, seperti ayahnya sendiri, serta orang yang saat ini bertanggung jawab atas wilayah surga timur, luas. Creed Mountain adalah satu-satunya penatua timur. Dengan masalah ini bukan masalah kecil, jauh dari bisa dibandingkan dengan pemukulan sebelumnya terhadap Cao Yuanlong dan yang lainnya di Siling Dragon Abyss, reaksi klan Matahari Suci terhadapnya tidak diragukan lagi akan jauh lebih intens. Xiao Shen dan yang lainnya telah melarikan diri, pasti akan ada lebih banyak hal yang mengikuti. Semakin cepat Broad Creed Mountain menerima berita tersebut, semakin memuntungkan untuk penanganan masalah ini. Selain itu, Yan Zhaoge juga dengan sengaja hanya menyentuh alasan Feng Yunseng kehilangan fisik yin ekstremnya sebentar, sementara bawahannya menemukan cara untuk memberitahu tanah suci lainnya, kota laut Jade, tentang masalah ini. Di antara tanah suci, hubungan kota laut diok dengan klan Matahari Suci sangat buruk. Berdasarkan prinsip musuh sebagai teman, mereka malah membentuk hubungan yang agak harmonis dengan Broad Creed Mountain, keduanya hampir sedekat sekutu. Maiden of Extreme Yin dari Jade Si City adalah pemenang dari Extreme Yin Boat kedua, dan juga pesaing terbesar Meng Wan pada pertarungan ketiga dan selanjutnya. Metode yang digunakan berbagai tempat suci untuk secara diam-diam berurusan dengan Gadis Extreme Yin satu sama lain tidak pernah berhenti selama bertahun-tahun ini. Karena tidak pernah mempercayai kaliber moral klan Sun Suci, Yan Zouge secara alami harus mengirimkan pengingat yang lembut kepada kota Laut Jade agar mereka tidak tertipu tanpa disadari. Saat mereka melintasi pegunungan, Yan Zouge tiba-tiba melihat kekejauhan karena dia sepertinya telah mendeteksi sesuatu. Meskipun suara deras dan deras air terjun di dekatnya bisa terdengar, itu masih tidak bisa meredam suara percakapan sekelompok orang. Melihat dari jauh, Yan Zouge melihat kerumunan orang berdiri di dekat air terjun. Mereka dibagi menjadi dua kelompok kecil yang berdiri di sisi berlawanan, seolah-olah sedang berkonfrontasi. Apakah itu kelompok Zhao Yuan? Zhao Yuan adalah putra tertua raja kerajaan Tang Timur, dan juga sangat akrab dengan Yan Zouge. Bersamanya adalah pangeran ketiga Zhao Seng. Orang ini, bagaimanapun, agak lebih dekat dengan penatua kepala Tang Timur Yan Su. Tetap saja, apakah itu Zhao Yuan atau Zhao Seng? Mereka berdua saat ini menatap seorang pemuda dengan ekspresi tidak ramah di wajah mereka. Pemuda itu tampaknya berusia sekitar 16 atau 17 tahun, terlihat agak mirip dengan dua bersaudara Zhao karena dia juga dihiasi dengan pakaian bangsawan, meskipun tampak jauh lebih jelas jika dibandingkan. HSSB 50, Pangeran ke-16 Tang Timur Yan Zouge tahu bahwa pemuda itu mungkin saudara Zhao Yuan yang lain dan juga seorang pangeran, hanya seorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Yan Zouge menyaksikan adegan yang sedang berlangsung itu dengan agak tertarik. Pangeran pertama, seperti ayahnya, mencondongkan tubuh ke arah vaksi Yan di dari Broadcrete Mountain. Zhao Yuan sendiri juga memiliki hubungan dengan pemilik asli dari tubuh Yan Zouge saat ini. Dan karena tidak bisa bersaing dengan Zhao Yuan di daerah ini, Pangeran ketiga Zhao Seng secara alami memilih untuk berjalan lebih dekat ke vaksi paman magang kedua Yan Zouge sebagai gantinya. Sementara Raja Kerajaan Tang Timur sendiri bersandar ke arah Yan Di, sebagai penatua utama Gunung Kredo di Tang Timur, Yan Su, masih dari vaksi lawan, hari-hari Yan Seng masih berlalu dengan lancar. Petik 1 Jika persaingan untuk posisi kepala klan Broadcrete Mountain berikutnya berakhir dengan kemenangan paman magang kedua Yan Zouge, mungkin ada lebih banyak cerita tentang siapa yang akan menjadi Raja Kerajaan Tang Timur di masa depan. Namun, secara keseluruhan, pertarungan untuk posisi putra mahkota Tang Timur namun ragu-ragu pada dasarnya hanya terdiri dari pertempuran untuk supremasi antara Zhao Yuan dan Zhao Seng. Karena tidak menyukai melihat satu sama lain untuk waktu yang lama, keduanya selama ini bentrok satu sama lain. Keduanya berdiri bersama dalam mengincar pangeran lain seperti ini, hal seperti itu sudah lama tidak terjadi. Dengan keputusan ayah kerajaan, aku dan anak buahku harus menemani paman kerajaan Jin memasuki gunung untuk menangkap penjahat yang diinginkan. Sekarang suara Zhao Seng terdengar dari jauh, orang-orang yang dimaksud dikelilingi oleh penjaga saya dan kakak tertua di dalam gunung ini, dan juga dipukuli sampai menderita luka serius oleh kami berdua. Jika bukan karena itu, apakah Anda pikir Anda bisa menanganinya dengan mudah? Petik 2 Sekarang, setelah dengan mudah mengambil sisa-sisa mereka, kamu bahkan berniat untuk menyembunyikan semua informasi dan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Kakak ke-16, bukankah menurutmu kau terlalu berlebihan? Petik 2 Zhao Yuan juga berkata dengan suara rendah, Saudara ke-16, tidak apa-apa jika Anda mengambil sebagian dari pujian itu. Namun, Anda tidak boleh menyimpan kesaksian orang itu untuk diri Anda sendiri. Jika ada petunjuk, kita harus memanfaatkan waktu ini untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Petik 2 Pihak lain dan penatua hantu Hachet yang ada hubungannya dengan kelainan di Siling Dragon Abyss bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Jika ini ditunda, kami tidak akan dapat menjawab dengan benar kepada ayah kerajaan dan jasa kami juga akan menjadi kerugian. Petik 2 Mendengar nama Ghost Hachet Elder dan Siling Dragon Abyss disebutkan, Yan Zhao Ge menjadi lebih tertarik. Oh, terlihat menarik. Ayo pergi. Petik 2 Berjalan ke depan, Yan Zhao Ge melihat pemuda yang saat ini dikelilingi tertawa tidak peduli apa yang harus saya lakukan, saya tahu dengan baik di dalam hati saya. Saya tidak membutuhkan bimbingan dari kedua Royal Brothers saya. Begitu kita kembali ke ibu kota dan melaporkan masalah ini kepada ayah kerajaan, semuanya akan segera diketahui. Petik 2 Dengan nada suaranya yang sangat tidak sopan, Zhaoyuan dan Zhao Seng sama-sama sedikit marah. Tetap saja, saat Yan Zhao Ge muncul, keduanya buru-buru menekan amarah mereka, mengabaikan pemuda itu untuk memberi salam terlebih dahulu padanya. Zhao Ge, sungguh suatu kebetulan, Anda juga di wilayah ini. Petik 2 Tuan Mudayan Dari praktisi bela diri Kerajaan Tang Timur yang menemani kedua pangeran, cendikiawan bela diri menangkupkan tangan mereka sementara seniman bela diri membungkuk saat mereka semua berseru serempak, salam untuk Tuan Muda Keredo Luas. Dalam beberapa hari terakhir, nama Yan Zhao Ge bergema lebih indah dan bersinar lebih terang di Tanah Tang Timur. Sementara berita tentang pertarungannya dengan Xiao Sen dan Cao Yuan Long belum lama ini di Pegunungan Luliau masih belum keluar, hanya kemenangan luar biasa sebelumnya atas Cao Yuan Long dari klan Sun Suci di Siling Dragon Abyss dan persaingannya dengan Xiao Sen dalam mengabaikan. Kota Abyss yang berakhir dengan dia memukul mundur yang terakhir telah menyebabkan ketenarannya naik ke tingkat yang sama sekali baru. Bahkan tidak perlu disebutkan bahwa Broadcrete Mountain adalah organisasi besar yang benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Kerajaan Tang Timur. Sebagai pangeran, Zhao Yuan dan Zhao Sen telah dengan susah payah dipersiapkan oleh keluarga kerajaan, sejumlah besar sumber daya telah diinvestasikan di dalamnya. Dengan itu, mereka sudah menjadi dua tokoh paling menonjol di antara generasi muda Kerajaan Tang Timur. Keduanya sudah mencapai level sarjana bela diri. Namun, ketika melangkah kerana cendikiawan bela diri, mereka berdua sudah melewati usia 25 tahun. Sementara itu, ketika Yan Zhao Ge sebelum mereka melangkah ke alam martial scholar, dia lebih muda dari Zhao Hao sekarang. Yan Zhao Ge tersenyum tipis, kalian berdua, lama tidak bertemu. Sebelumnya, ketika saya melewati ibu kota Tang Timur, saya hanya berhenti sebentar untuk bertemu Paman, dan tidak bertemu dengan kalian berdua untuk membicarakan masa lalu. Aku tidak pernah mengira akan bertemu denganmu di Pegunungan Luliau ini. Zhao Yuan berkata, kelainan di Siling Dragon abis bukanlah masalah sepele. Jadi, ayah kerajaan mengirim saya untuk mengambil alis secara pribadi. Petik 2. Saya masih harus berterima kasih, Zhao Ge, karena telah menemukan bahwa penatua hajat hantu ada hubungannya dengan masalah ini. Setelah menyelidiki lebih lanjut masalah ini, saya menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bertindak sendiri. Petik 2. Di belakang penatua Ghost Hachet sangat mungkin ada beberapa organisasi tersembunyi. Dia seharusnya menjadi salah satu ahli top dari organisasi itu, yang juga harus memiliki beberapa anggota tingkat menengah dan rendah serta bawahan lingkaran luar. Petik 2. Memasuki Pegunungan Luliau kali ini adalah untuk mengejar dan menangkap beberapa anggota organisasi ini. Bagi kami, saat menjadi misi, itu juga merupakan bentuk penempaan. Petik 2. Yan Zhao Ge mengangguk. Bagi Zhao Yuan dan Zhao Seng, ini juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk memberikan beberapa pahala dan dengan demikian mendapatkan wajah di depan para menteri Tang Timur. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu seperti seseorang telah memetik buah persik di hadapan mereka, mengambil kredit mudah. Tidak heran jika kedua Zhao bersaudara sama-sama tidak senang dengannya. Zhao Seng menoleh ke belakang, pandangannya menyapu pemuda itu saat dia bertanya dengan tidak puas, kakak ke enam belas, apakah kamu tidak akan mengucapkan salammu? Pemuda itu memandang Yan Zhao Ge dengan tenang, sebelum berkata dengan lembut, salam. Melihatnya, sudut mulut Yan Zhao Ge sedikit bergerak. Jika saya tidak salah melihat, saya benar-benar melihat kesombongan dan penghinaan dalam pandangannya. Yan Zhao Ge menjadi sedikit tidak bisa berkata-kata saat dia menilai pemuda di hadapannya. Pada usia sekitar 17 tahun, ia memiliki kultivasi dari ranah penyempurnaan tubuh yang mengarahkan kipertengahan, di mana samudraki di dalam dantian terbuka. Sebagai seseorang yang tidak berasal dari tanah suci, memiliki basis kultivasi seperti itu pada usia ini jarang terlihat, dan sudah bisa dianggap sangat luar biasa. Ini bahkan lebih mengingat pakaian pemuda ini. Meskipun dia seorang pangeran, dia jelas tidak terlihat seperti dia dihargai, jumlah sumber daya yang dialokasikan kepadanya kemungkinan besar agak terbatas. Namun, bagaimanapun orang melihatnya, apakah itu di bidang kemampuan pribadi atau latar belakang pribadi, dia sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Yan Zaoge. Namun, di matanya, Yan Zaoge benar-benar telah melihat sekilas penghinaan yang lewat. Dan sikapnya terhadap Yan Zaoge telah melewati titik menjadi tidak rendah hati sementara juga tidak sombong, setelah jelas mencapai titik menjadi sombong dan kasar. Tetap saja, Yan Zaoge dapat dengan jelas merasakan bahwa pihak lain benar-benar tidak menatapnya sama sekali. Itu bukan kurangnya rasa takut yang disebabkan oleh ketidaktahuan, melainkan penghinaan yang tulus yang berasal dari kesombongan dan kepercayaan dirinya. Seperti yang dilihat oleh pemuda ini sendiri, ini adalah hal yang sangat wajar. Sama seperti bagaimana seorang Marsial Saint, atau Marsial Grandmaster akan melihat cendikiawan bela diri dan seniman bela diri. Perasaan aneh muncul di dalam hati Yan Zaoge. Dari sudut, wajah Zhao Yuan menjadi gelap saat dia menekan suaranya dengan oraki dan mengirimkan transmisi suara kepada Yan Zaoge. Zaoge, jangan merendahkan dirimu ke level yang sama dengannya. Ini adalah saudara ke-16 saya, Zhao Hao. Di masa lalu, dia tidak seperti ini, lebih memilih menjadi orang yang patuh dan karakter yang sama sekali tidak biasa. Namun, setengah tahun yang lalu, dia sepertinya tiba-tiba melihat cahaya, kultivasinya mulai meningkat pesat, suatu hari seribuli. Petik 2. Tetap saja, kepribadiannya juga menjadi agak arogan dan kasar sebagai hasilnya. Zhao Yuan berkata setengah bingung, setengah marah, para penjahat yang kami tangkap kali ini dikelilingi di dalam gunung dan juga terluka parah oleh kami, tetapi itu berakhir dengan dia mengklaim semua hasil mudah untuk dirinya sendiri. Bahkan setelah melakukan itu, setelah menginterogasi dan memperoleh kesaksian yang berguna, dia langsung membunuh para tawanan. Ketika ditanya apa yang dia tahu, dia hanya menolak untuk memberi tahu. Petik 2. Yan Zhao Ge juga tidak bisa benar-benar memahaminya saat dia berkomentar. Aneh. Tetap saja, Yan Zhao Ge tidak berniat ikut campur dalam masalah ini. Meskipun dia akrab dengan Zhao Yuan, tidak peduli apa yang dikatakan seseorang, Zhao Hao juga merupakan putra dari Raja Tang Timur. Adapun berita yang telah disembunyikan Zhao Hao, dia secara alami tidak akan bisa menyembunyikannya lagi ketika bertatap muka dengan ayahnya sendiri. Melalui Raja Kerajaan Tang Timur, Yan Zhao Ge juga akan diinformasikan. Kekasaran dan kesombongan Zhao Hao, sebaliknya, yang memberi Yan Zhao Ge perasaan aneh di dalam. Kecuali pihak lain adalah orang gila. Jika tidak, dari mana asal keberaniannya itu? Membanggakan kekuatan yang tidak ada dan benar-benar memiliki sesuatu untuk mendukungnya, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Yan Zhao Ge merenung di dalam hatinya, ekspresinya acu-tacu karena menyatakan bahwa dia tidak akan menurunkan dirinya ke level Zhao Hao dan bertengkar dengannya. Zhao Hao mengangkat alisnya. Pada pengabayan total Yan Zhao Ge padanya, selain penghinaan, beberapa ejekan sekarang juga bisa dilihat dalam tatapannya. Zhao Seng, bagaimanapun, sedikit kecewa dengan kurangnya reaksi Yan Zhao Ge. Namun, perhatiannya dengan sangat cepat tertuju pada Zhao Hao lagi, saat ia tertawa dingin, saudara ke-16, jangan menolak bersulang hanya untuk minum yang hilang. Terima kasih telah menonton!